Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati yang terhormat kepada para sumber webinar GIS 4 yang terhormat Direktur PT Geoinformatika Solisindo yang saya hormati pula Bapak dan Ibu rekan-rekan serta webinar GIS 4 yang sama-sama menghadiri pada siang hari ini selamat siang salam sejahtera untuk kita semua semoga kita selalu diberikan kesehatan di situasi pandemi seperti ini perkenalkan nama saya Meiska Firsiara Maudi yang akan memandu jalannya webinar GIS GeoSindo Interactive Series yang keempat kali ini seperti judul webinar hari ini sebentar lagi kita akan bersama-sama menggali informasi serta diskusi tentang teknologi tepat guna untuk pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana di Indonesia sebelumnya saya akan menampilkan aturan yang ada pada webinar siang hari ini baik ini tata tertib peserta webinar GIS 4 yang pertama panitia akan menonaktifkan fitur suara dan berbagi layar dari peserta yang kedua peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui link dit.le tanya GIS 4 satu penanya maksimal pertanyaan diperuntukkan untuk dua narasumber yang ketiga peserta webinar wajib mengisi absensi melalui link bit.le absen GIS 4 yang keempat dimohon untuk mengisi polling pada akhir acara yang kelima informasi doorpress untuk lima orang pendaftar pertama dan lima orang dengan pertanyaan menarik akan dibagian melalui WA Group yang keenam e-certifikat akan dibagikan setelah zoom berakhir via email peserta yang ketujuh bagi peserta yang tidak dapat mengikuti live zoom dapat menyimak melalui media sosial PT Giosindo di Youtube mungkin nanti panitia akan share juga tautan Youtube PT Giosindo di WA Group yang sudah ada Bapak Ibu sekalian selanjutnya saya sampaikan tata tertib untuk para pemateri yang pertama waktu presentasi atau paparan nanti sekitar 20 menit untuk setiap narasumber diskusi dilakukan di akhir setelah semua narasumber selesai memaparkan materinya yang ketiga pertanyaan terpilih akan saya bacakan di sesi Q&A kemudian yang telah tertera pada flyer webinar kali ini mendatangkan narasumber yang luar biasa sekali diantaranya yang pertama kami mengundang Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Rituan Kamil namun ada informasi sebelumnya tadi baru pukul 11 siang tadi diinformasikan bahwa beliau ada agenda mendadak sehingga siang hari ini akan diwakilkan oleh diskominfo dari Jawa Barat yang akan mewakili Bapak Gubernur kemudian yang kedua narasumber kita kali ini ada Wakil Sekretaris Umum BPP Gatensi Bapak Erika Ferdinata yang ketiga Direktur Zain Bahira Bapak Saipul Bahri Zain yang keempat Managing Direktur Leika Geosistem Indonesia Bapak Busroni saya sampaikan juga sebelumnya susunan acara pada webinar siang hari ini yang pertama nanti sambutan oleh Direktur Operasional PT Geosindo Bapak Reza Wahyu Anjaya kemudian selanjutnya materi dari Bapak Rilan Kamil yang akan disampaikan oleh Diskom Info yang diwakil oleh Bapak Estoh Hadi Winarno dengan materi pengaruh alat dan teknologi digital dalam merespon rencana pembangunan daerah selanjutnya materi peran teknologi digital dalam mendorong kemajuan sektor jasa konstruksi nasional yang akan dibawakan oleh Bapak Erika Ferdinata kemudian materi peran teknologi digital antara manfaat dan ancaman bagi perkembangan sektor usaha jasa konstruksi nasional yang akan dibawakan oleh Bapak Sehepul Bahri Din yang terakhir pemateri terakhir ini dengan materi era baru teknologi instrumentasi dan digital dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Busro Nyarisyanto terakhir diskusi dan tanya-jawab serta penutup begitu susunan acara webinar siang hari ini kemudian baik untuk selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari pimpinan PT Giosindo Bapak Reza Wahyu Anjaya selaku Direktur Operasional Bapak Reza ada sudah ada ya Pak di Zoom sudah mbak kepada Bapak Reza Wahyu Anjaya kami persilahkan Pak terima kasih Mbak Meska atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati para narasumber narasumber yang akan mengisi webinar kali ini ada Bapak Ridwan Kambil STBD Gubernur Jawa Barat yang kebetulan tadi sudah diinformasikan oleh Mbak Meska bahwa ada halangan beliau karena ada kegiatan yang harus dilakukan apalagi hari ini sedang COVID sedang kita selesaikan Pak Gubernur informasinya sedang ada di lapangan untuk menyelesaikan program tersebut maka Pak Gubernur diwakili oleh Bapak Estoh Hadi Binarno sebagai tenaga LIJIS di Diskom Info yang kedua Bapak Erika Ferdinata Wakil Sekretaris Umum BPP KPSI selanjutnya Bapak Busroni Arief Yanto sebagai Managing Direktur Leica G-System Indonesia Ada lagi Senior saya Bapak Seiful Bahri Zen Direktur Utama PT Zen Bahera Menungguan para narasumber bisa berbagi pemahaman pengetahuan dan sebagainya pada peserta semua dan para Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan seperti lantar belakang kegiatan ini kegiatan ini bertema teknologi tepat guna untuk pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana di Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa Pakom Presiden kita Bapak Jokowi selama baik itu di perjalanan satu maupun di perjalanan yang kedua bahwa infrastruktur salah satu yang menjadi prioritas pembangunan yang akan beliau lakukan nah itu diamini oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono dalam beberapa kesempatan selalu menegas bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan konstruksi dengan cara biasa dia menyampaikan bahwa diperlukan inovasi yang dikenal dengan lima terobosan percepatan pembangunan infrastruktur yaitu peraturan pengadaan perlahan koordinasi yang baik antara lembaga penandana inovatif pembangunan yang kuat terkaitan bukungan inovasi dan teknologi apalagi Bapak Ibu sekalian yang kita ketahui juga bahwa hari ini kita memasuki era teknologi 4.0 jadi dimana segala aktivitas manusia banyak beralih dari manual ke digital tantangan konstruksi saat ini pasca pandemik membutuhkan tukungan teknologi untuk kemudahan kolaborasi dan efisiensi seperti teknologi 3D construction workflow dan building informasi modeling yang saat ini sedang trend penggunaannya inovasi teknologi di sektor konstruksi tak mungkin lagi bisa dibendung selain memiliki fungsi kecepatan dan ketepatan akurasi pekerjaan peran teknologi juga sangat signifikan untuk bicara tentang efisiensi selain itu kami juga melihat bahwa perkembangan teknologi juga harus mampu juga dalam meningkatkan pendapatan daerah salah satunya dengan memaksimalkan peran teknologi digital untuk pengolahan manajemen aset dalam meningkatkan perlainan masyarakat selanjutnya mohon izin juga kepada Bapak Ibu setelah webinar sekaligus memperkenalkan PT Giosindo selaku perusahaan yang bergerak di jasa kumpulan perkanan pemetaan kita bermaksud menggelar acara webinar ini membahas seputar perkembangan dan pengaruh teknologi dan pembangunan teknologi serta memaksikan peran teknologi mampu mendorong menghasilkan atau meningkatkan pendapatan daerah kami berharap bahwa kegiatan ini mempunyai manfaat lebih untuk kami baik itu pihak penyelenggara maupun semua peserta webinar dan rasumber terima kasih ini yang bisa saya sampaikan mohon walaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pembukanya Pak Reza sangat menginspirasi untuk webinar kita selanjutnya kemudian saya mau cek dulu apakah Pak Esto sudah hadir di zoom Pak selamat siang Pak Esto apakah sudah ada di zoom Pak belum ada oke mungkin ada ada sesuatu mungkin kita loncat ke narasumber kedua baik saya akan memberikan pengantar sedikit ya seperti yang tadi telah disampaikan Pak Reza menambahkan kita ketahui bersama bahwa sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di era pemerintahan saat ini di samping hal-hal yang terkait dengan COVID-19 yang sedang melanda dunia infrastruktur dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai tanah air Indonesia Bapak Presiden juga sudah menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat oleh karena itu untuk mengimbangi tujuan pemerintah pemanfaatan bidang teknologi dan digitalisasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai pembangunan di semua sektor tantangan konstruksi saat ini membutuhkan dukungan teknologi untuk kemudahan kolaborasi dan efisiensi inovasi inovasi teknologi di sektor konstruksi tak mungkin kita hindari lagi selain dituntut memiliki fungsi kecepatan dan akurasi pekerjaan teknologi juga memiliki fungsi efisiensi dan efektivitas dalam sebuah pekerjaan kemudian bagaimana peran teknologi digital dalam mendorong kemajuan sektor jasa konstruksi nasional nah itu pertanyaan kita semua yang akan dijelaskan dipaparkan oleh narasumber kita yang kedua nanti kita maju dulu karena dari provinsi Jawa Barat belum hadir seperti itu kita langsung saja ke Bapak Erika Ferdinata Bapak Erika Ferdinata sudah hadir ya Pak oke oke terima kasih Bapak Erika Ferdinata sebelumnya saya akan membacakan sisi Bapak Erika tak kenal maka tak sayang ya Pak saya sampaikan dulu sisi Bapak Erika nama lengkap Bapak Erika Ferdinata tempat tanggal lahir Blora 18 September 79 saat ini beliau memiliki kesibukan sebagai Wakil Sekretaris Umum BPP Gatensi kemudian Sekretaris Pengarah USTK LPJK Nasional kemudian Direktur PT Digital Niaga Abadi selanjutnya Komisaris PT Ega Cipta Pratama Pembimbing Eksternal New Venture Project MM New Venture Innovation Universitas Prasetya Mulia kemudian Wakil Ketua Komite Tetap Infrastruktur Transportasi Kadin Indonesia Terima kasih Pak Erika Telah Meluangkan Waktunya Dan Menjadi Bagian Dari Webinar G4 Kali Ini Pak Tanpa Berlama-lama Lagi Kami Persilahkan Waktunya Untuk Bapak Erika Ferdinata Oke Terima kasih Mbak Miska Saya share Langsung Dari sini Aja Pak Pak Laptop Saya Terima kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Bapak Ibu Sekalian Terima Waktunya Sebagaimana Tadi Disampaikan Sama Moderator Kita Akan Diskusi Tentang Bagaimana Teknologi Berperan Di Dunia Konstruksi Saya Coba Share Stream Sudah Kelihatan Oke Kita Mulai Nah Ini Latar Belakangnya Adalah Ini Jadi Pada Tahun Lalu BC Asia Itu Merediksi Nilai Konstruksi Di Indonesia Itu Tumuh 13,80% Jadi Dari Tahun Apa Nama Itu Dibandingkan Tahun 2019 Jadi Totalnya Itu Prediksinya Itu Adalah 168 Triliun Di Tahun 2020 Namun Karena Pandemi Turun Jadi 0,5% Tapi Di Antara Semua Dari Peluang Dan Nilai Konstruksi Yang Sangat Musat Itu Perbandingan Jumlah Proyek Sama Jumlah Perusahaan Konstruksi Itu Sangat Besar Terutama Di UMKM Jadi Proyeknya Itu Tidak Cukup Untuk Dimakan Semua Perusahaan Konstruksi Apalagi Yang Kecil Menengah Itu Yang Terjadi Saat Dari Tanya Di LPJK Itu Ada Kurang Lebih 130 30.000 Kontraktor Indonesia Yang 98% Itu Kecil Menengah Itu Faktanya Nah Masalahnya Jadi Adalah Persaya Mengetat Jadi Apalagi Kalau Kita Kontraktor Uang KM Itu Persaingan Seng Ketat Karena Banyaknya Tadi Itu Banyaknya Kontraktor Kecil Menengah Yang Ada Di Indonesia Jadinya Dengan Persayaan Itu Potensi Untuk Menengah Proyek Susah Margin Makin Tipis Dan Biaya Kerja Makin Mahal Karena Sekarang Ini Biaya Gaji Itu Naik Terus Setiap Tahun Dan Setahu Saya Margin Kota Makin Turun Jadi Sangat Terus Nah Solusinya Adalah Teknologi Dengan Teknologi Itu Kita Bisa Membantu Pekerjaan Konstruksi Kita Kemudian Kita Bisa Lebih Efisien Pekerjaan Lebih Pendek Waktunya Kosnya Lebih Redah Tentunya Dengan Kos Lebih Redah Lapanya Bisa Naik Nah Dengan Begitu Juga Kita Bisa Meningkatkan Competitive Advantage Perusahaan Jadi Perusahaan Itu Punya Keunggulan Yang Bisa Bersaing Di Pasar Dengan Teknologi Nah Ini Dari Salah Satu Saya Ambil Di Internet Dengan Teknologi Itu Bis Proses Itu Bisa Berkurang Efisien Lebih Efisien 60% Kosnya Bisa Bergeruang 60% Security Bisa Apa Namanya Itu Tumbuh 48% Lebih Lebih Secure Kemudian Customer Experience Bisa Naik 46% Proses Lebih Lancar Jadi Lebih Streamline Lebih Efektif Lebih Cepat Akhirnya Bisa Merejus Sampai 40% Bagaimana Dengan Supply Chain Supply Chain Itu Ongkos Dari Supply Chain Jadi Supply Chain Itu adalah Rantai Pasok Kita Untuk Mendapatkan Barang Itu Lebih Turun Sampai 58% Kemudian Kita Bisa Meningkatkan Kolaborasi Dengan Mitra-mitra Kita Pemasok Lebih Efisien 50% Nah Itu Dari Supply Chain Rantai Pasok Kita Kemudian Dari Employee Dari Pekerja Kita Dengan Teknologi Kita Bisa Remote Working Jadi Meningkatkan Kontrak Pekerjaan Kita Tidak Perlu Masuk Ke Site Apalagi Di Masa Pandemi Kayak Gini Kita Bisa Kerja Jarak Jauh Tapi Pekerjaan Itu Target Bisa Terpenuhi Dengan Flexible Hours Kemudian More Effective To Improve Akses Informasi Di Site Bisa Lebih Cepat Kita Adopt Di Kantor Itu Yang Terjadi Dengan Peran Teknologi Itu Solusinya Nah Bagaimana Teknologi Itu Di Saat Ini Saya tidak Membahas Proses Untuk Kan Proses Bisa Macam-macam Jadi Mulai Dari Masaran Operasi Keuangan SKR Nah Saat Ini Yang Kita Bahas Proses Operasinya Di Projek Itu Jadi Dengan Teknologi Itu Kita Bisa Menggunakan Digital Design Lebih Optimal Dengan Collaboration Tools Sekarang Banyak Di Market Digital Design Itu Bisa Kita Terapkan Di Konstruksi Sekarang Pada Zaman Dulu Saya Masih Pake Autocad Sekarang Berkembang Pake Sketchup Refit Dan Beda Beda Dengan Zaman Dulu Yang Kita Masih Kertas Kalkir Sekarang Sudah Bergerak Dengan Teknologi Kalau Dulu Kan Dengan Kertas Kalkir Begitu Kita Ada Kesalahan Kita Harus Terkerik Semuanya Kan Menghapusnya Susah Banget Sekarang Kita Dengan Tools Digital Design Gambar Tinggal Copy Piste Kemudian Tinggal Di Previsi Selesai Itu Pekerjaan Lebih cepat Kemudian Preconstruction Itu Kita Bisa Estimasi Lebih Cepat Kemudian Bagaimana Kita Korabulasi Lebih Cepat Nah Kemudian Ada Lagi Marketplace Platform Itu Sekarang Dengan Adanya Marketplace Itu Kita Bisa Membeli Bahan Bangunan Itu Lebih Cepat Dan Murah Informasi Lebih Transparan Dulu Kan Kita Cari Bahan Bungun Sob Banyak Kalau Nyari Barang Apapun Itu Sekarang Dengan Adanya Digital Kita Tinggal Di sisi Preconstruction Dari Construction Kita Bisa Masuk ke Desain Management Kemudian Scheduling Material Management Jadi Banyak Yang Bisa Kita Solve Dengan Teknologi Material Management Saya Belkan Dengar Ada Perusahaan Teknologi Di luar Itu Bisa Tracking Material Mereka Dari Mulai Beli Sampai Ke Sites Tracking Dengan Teknologi Jadi Dengan Begitu Kan Kita Gak Ada Isu Material Telah Masuk Projek Itu Dengan Itu Peran Teknologi Kemudian Jadi Kita Bisa Lebih Dengan Kita Bisa Mendatangkan Material On time Akhirnya Itu Kerjaan Di Lapangan Itu Lebih Reproductive Gak Ada Saya Tunggu-tungguan Kalau Dulu Kita Mesti Mengira Mengira Jadi Kira-kira Barang ini Sampai Kesai Berapa Lama Dengan Begini Kita Bisa Lebih Smooth Dalam Melaksan Proyek Dan Akhirnya Itu Tujuannya Proyek Bisa Selesai Tepat Waktu Kemudian Ada Bagaimana Kita Bisa Menggunakan Teknologi Equipment Management Quality Control Contract Management Dengan Collaboration Tools Dokumen Management Safety Performance Dashboard Dan Lain-lain Ini Adalah Di Tahap Construction Nah Kemudian Tahap Operation Management Itu Kita Bisa Menggunakan Book Order Management Remote Monitoring Building System Jadi Kemudian Semua Itu Bisa Kita Di Project Itu Bisa Dilihat Dari Head Office Kalau Dulu Kan Kita Masih Manual Kalau Sekarang Dengan Tools Sekarang Ini Kita Bisa Melihat Secara Real Time Sekarang Ini Banyak Yang Menggunakan CD Sudah Sampai Pakai Drone Dan Lain-lain Nah Ini Adalah Matrix Dari Pengguna Teknologi Konstruksi Jadi Banyak Saat Ini Yang Menggunakan Solusi Itu Di Tahap Konstruksi Tapi Fase Desain Prekonstruksi Sama Operasi Management Masih Jarang Tadi Kan Sebelumnya Itu Kebanyakan Di Fase Konstruksinya Tapi Di Fase Prekonstruksi Sama Di Head Office Masih Jarang Ini Peluang Bagi Perusahaan Teknologi Untuk Masuk Ke Fase Ini Bagaimana Agar Apa namanya Itu Kontraktor Itu Bisa Bisa Adaptasi Dengan teknologi Ini Pertama Mereka Harus Fokus Pada Organisasi Itu Organisasi Konstruksi Kontraktor Itu Agar Benar-benar Komit Untuk Kita Concern Dengan Digital Jadi Mulai Sisi Organisasi Paling Atas Sampai Ke Lapangan Harus Komit Kita Akan Masuk Digital Emang Transformasi Atau Baruan Itu Emang Cukup Banyak yang Tantangan Dalam hal Emulmentasi Harapannya Dengan Komitmen Dari Posisi Paling Atas Sampai Bawah Itu Emulmentasi Ini Tidak Ada Masalah Itu Itu Yang Diharapkan Jadi Pertama Adalah Organisasi Terus Fokus Kemudian Adalah Turn Project Into Test Lab Jadi Project Itu Karena Customize Itu Harus Dicoba Teknologi Itu Dicoba Di Project Karena Tanpa Kita Coba Kita Tidak Tahu Teknologi Yang Kita Pake Itu Cocok Apap Nggak Sama Kita Itu Yang Kedua Yang Ketiga Itu Lead Data Lead Data Lead Dari Semua Project Itu Yang Di Lapangan Itu Akan Menghasilkan Data Yang Akhirnya Itu Bisa Membuat Membantu Top Management Atau Project Manager Untuk Membel Keputusan Itu Yang Terjadi Harapannya Dengan Digital Kayak Gitu Jadi Nggak Ada Yang Namanya Itu Keputusan Itu Berdasarkan Berkiraan Jadi Keputusan Suatu Project Itu Berdasarkan Data Misalnya Kalau Sekarang Ini Target Project Project Itu Harusnya Sekarang 50% Tapi Di Lapangan Itu Berapa Persen Kalau Kita Nggak Punya Data Yang Valid Kita Mesti Bisa 30% Bisa 30% Bisa 40% Bisa 60% Jadi Masing 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 Orang Di Lapangan Bisa Debat Masalah Progres Tapi Kalau Kita Punya Data Yang Valid Kita Bisa Tahu Sekarang Ini Posisi Aportasi Lapangan 42% Kita Masih Ada Gap 8% Untuk Mengejar Ketinggalan Kita Misalnya Begitu Data Yang Valid Kita Bisa Melakukan Action Kita Harus Ngapain Untuk Ngejar Agar 52% Di Minggu Depan Misalnya Itu Fungsi Dari Data Yang Valid Kemudian Cobalah Untuk Invest Digital Jadi Harus Harus Coba Untuk Investasikan Untuk Masuk Digital Karena Nanti Yang Saya Sampaikan Digital Itu Bisa Membuat Kita Lebih Kompetitif Diara Sekarang Nah Ini adalah Teknologi Trend Dari 2020 Yang Saya Dapat Dari Internet Jadi Mulai Trend Jadi Kemudian AI Machine Learning Internet Of Things Drone Robotik Itu Dengan Perkembaran Seperti Ini Maksudnya Kita Bisa Lebih Kompetitif Dan Bisa 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 Itu Kemudian Tadi 5G Wifi Sampai Ada BIM Building Information Modeling Teknologi Itu Terus Terus Booming Di Berapa Tahun Kedepan Kemudian Ada VR VR Itu Itu Akan Booming Juga Kemudian Sampai Mobile Cloud Teknologi Dan Blockchain Teknologi Nah Apa Di China Sudah Banyak Mengundangkan Ini Seperti Ini Seperti Dan Mereka Sudah Terbukti Dengan Membangun Bangunan Dengan Cepat Sekali Dan Dan Mega Proyeknya Benar-benar Gede-gede Banget Itu Yang Membuat Mereka Saat Ini Satu Negara Yang Dibilang Teknologi Dan Sop Dunia Nah Kemudian Gimana Caranya Untuk Saat Ini Kita Harus Adaptasi Atau Mati Karena Satu Kuntu Adalah Untuk Kita Survive Itu Bukan Yang Besar Bukan Yang Kuat Bukan Yang Pintar Yang Selamat Tapi Orang Yang Mampu Beradaptasi Pada Zaman Yang Yang Selamat Untuk Oli Saat Itu Demikian Terima kasih Silahkan Dilanjut Ibu Moderator Kita Lanjut Di Q&A Terima kasih Terima kasih Pak Erika Sudah Menyampaikan Materinya Yang Luar biasa Sekali Pak Membuka Pengetahuan Kita Ini Pak Kalau Boleh Saya Menyampaikan Kesimpulan Dari Paparan Pak Erika Barusan Itu Adalah Adaptasi Terhadap Teknologi Memang Menjadi Kunci Di Masa Yang Semakin Maju Seperti Ini Perkembangan Teknologi Dipercepat Dengan Adanya Pandemi COVID-19 Karena Semua Orang Dipaksa Untuk Bekerja Di rumah Teknologi Dapat Membantu Mengefisienkan Biaya Produksi Bila Dibandingkan Dengan Metode Konvensional Nah Seperti Yang Pak Erika Tadi Udah Sampaikan Contohnya Ada Yang Lagi Booming Saat Ini Adalah Teknologi BIM Kemudian Ada AR Mobile Enclos Teknologis Dan Lain-lain Nanti Mungkin Ada Pertanyaan Yang akan Ditanyakan Kepada Pak Erika Sambil Saya Mengingatkan Apabila Ada Pertanyaan Bisa Di Chat Di Periksa Bisa Di Bit.ly Tanya JIS 4 Bisa Mengisi Pertanyaan Di Situ Kemudian Bapak Ibu Sekalian Yang Sudah Hadir Juga Bisa Mengisi Absen Di Absen JIS 4 Untuk Nanti Kami Kirimkan Sertifikatnya Selanjutnya Ini Pak Esto Hadi Winarno Sudah Hadir Pak Esto Selamat Siang Pak Esto Yang Ibu Mohon Maaf Pak Tadi Saya Lanjut Ke Pemateri Kedua Selanjutnya Terkait Bagaimana Pengaruh Alat Dan Teknologi Digital Dalam Merespon Rencana Pembangunan Daerah Yang Sedianya Akan Diisi oleh Bapak Ridwan Kamil Ini Diganti oleh Bapak Esto Saya Bacakan Dulu Profil Dari Bapak Estoh Hadi Winarno 4 Tanggal Lahir Bandung 26 Agustus 86 Kemudian Pendidikan Terakhir Teknik Informatika Politeknik Bandung Pengalaman Kerja Beliau Terakhir Sebagai Tenaga Ahli JIS Diskom Info Provinsi Jawa Barat Sebelumnya Sebagai Tenaga Ahli JIS BP2 APD Bapeda Provinsi Jawa Barat Sebelumnya Menjadi Tenaga Ahli JIS Pus Dalis Bang Bapeda Provinsi Jawa Barat Wow Sungguh Luar biasa Sekali Pengalamannya Tanpa Berlama-lama Lagi Saya akan Berikan Waktu Kepada Pak Efto Hadi Winarno Pak Silahkan Untuk Memamparkan Materinya Baik Terima kasih Ibu Moderator Selamat Siang Menjelang Sore Bapak Dan Ibu Semua Yang Hadir Pada Webinar Siang Hari Ini Mohon Maaf Tadi Saya Sempat Menghilang Karena Saya Tiba-tiba Keluar Dan Pas Join Ada Beberapa Kendala Terima Kasih Ibu Waktunya Mohon Ijin Bertanya Dulu Bu Saya Dikasih Kesempatan Untuk Menyampaikan Berapa Menit Oh Iya Untuk Pemaparan Materi 20 Menit 20 Menit Nanti Untuk Sesi Tangan Jawab Dilaksanakan Setelah Selesai Pemaparan Semuanya Narasumber Baik Terima kasih Saya Ijin Share Screen Ibu Moderator Dan Bapak Ibu Semua Silahkan Pak Baik Ijin Menyampaikan Materi Mewakili Bapak Gubernur Yang Berhalangan Hadir Seperti tadi Sudah Disampaikan Saya Mengisi Materi Berjudul Pengaruh Alat Dan Teknologi Digital Dalam Merespon Rencana Pembangunan Daerah Nama Saya Isto Adi Winarno Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ibu Moderator Saya Bekerja Di Bidang Statistik Di Diskom Info Provinsi Jawa Barat Kita Punya Tiga Materi Dalam Sistematika Paparan Untuk Diskusi Kita Siang Hari Ini Yang Pertama Adalah Saya Ingin Berangkat Dari Ranah Regulasinya Dulu Bagaimana Regulasi Mengatur Dan Menjadi Landasan Untuk Pemanfaatan Alat Dan Teknologi Dalam Perencana Pembangunan Yang Kedua Pemanfaatan Dan Teknologi Itu Yang Sudah Berjalan Atau Sudah Dilakukan Di Provinsi Jawa Barat Seperti Apa Hasilnya Seperti Apa Dan Kemudian Nanti Di Akhir Ada Pointer Ada Lima Poin Kesimpulan Dan Penutup Baik Di Regulasi Dalam Pengelolaan Atau Pemanfaatan Instrumen Alat Dan Teknologi Kita Punya Setidaknya Empat Dari Landasan Hukum Yang pertama Adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial Yang kedua Adalah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Yang nanti Ini akan Mengatur Bagaimana Pemerintah Pemerintah Provinsi Melakukan Pendampingan Dan Ketabulasian Data Spasial Maupun Data Aspasial Nanti Pengurucutannya Itu Bisa Untuk Kebijakan Satu Peta Maupun Kebijakan Satu Data Kemudian Di Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Itu Makin Ditegaskan Bahwa Setiap Pengelolaan Data itu Harus Terstruktur Baik Secara Penyusunan Basis Data Maupun Secara Pentabulasiannya Kemudian Untuk Penyiapan Infrastruktur Karena Kita Berbicara Masalah Alat Dan Teknologi Maka Terbitlah Surat Edaran Kementerian Di Tahun 2019 Yang Intinya Meminta Pemerintah Daerah Menyiapkan Infrastruktur Dalam Menunjang Kebutuhan Untuk Pengelolaan Satu Data Dan Satu Peta Next Nah Ini adalah Irisan Antara Regulasi Kebijakan Satu Peta Di Perpresi 2019 Tahun 2009 Untuk Satu Datanya Dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Untuk Satu Petanya Kemudian Peraturan 9 Nomor 2016 Untuk Kebijakan Satu Petanya Jadi Secara Garis Besar Intinya Sama Jadi Ada Apa Pentabulasian Pengumpulan Kemudian Ada Pengelolaan Disitu Termasuk Dengan Penyusunan Basis Datanya Penyelarasan Sesuai Sesuai Dengan Metrix Data Yang Sudah Dibuat Kemudian Nanti Akhirnya Di Penyebar Luasan Jadi Regulasi Ini Memungkinkan Kita Semua Untuk Melakukan Kanalisasi Bapak Dan Ibu Kanalisasi Data Dari Perangkat Daerah Dan Dari Kabupaten Kota Yang Kemudian Strukturnya Disamakan Untuk Kemudian Bermuara Pada Kebijakan Satu Data Dan Dalam Pengelolaan Data Geospasial Itu Kita Punya Lima Pilar Yang Pertama Adalah Pilar Kebijakan Yaitu Terpenuhinya Terpenuhi Apabila Kementerian Lembaga Dan Pemerintah Daerah Telah Memiliki Peraturan Baik Dalam Bentuk Perda Pergub Maupun Kepgub Dan Yang Lainnya Nah Perundangan Ini Terkait Dengan Pemelanfaatan Data Geospasial Dan Informasi Geospasial Kita Berbicara Dulu Untuk Soal Data Spasial Atau Data Geospasial Yang Kedua Adalah Pilar Kelembagaan Bagaimana Kementerian Lembaga Ini Memiliki Unit Produksi Unit Produksi Atau Pengelola Dan Penyebar Luas Yang Mempunyai Tupoksi Sebagai Pentabulasi Data Di Lingkungan Kementerian Lembaga Pemerintah Sera Kemudian Pilar Teknologi Seperti Mohon maaf Pak Suaranya Commute Halo Baik Kemudian Selanjutnya Pilar Teknologi Bagaimana Teknologi Mampu Menjadi Instrumen Untuk Menjabarkan Semua Kebutuhan Kebutuhan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kemudian Ada Pilar Standar Pilar Standar Ini Adalah Pilar Yang Diharapkan Mampu Menjadi Landasan Bagaimana Data Ini Struktur Dan Kaedah-kaedah Pemetaannya Itu Termenuhi Untuk Kategori Data Spasial Termasuk Disitu Nanti Ada Metadata Metadata Sesuai Dengan Amanat Dari Undang-Undang Nomor 4 2011 Yang Tadi Sempat Kita Bahas Nanti Kita Perdalam Lagi Yang Terakhir Adalah Pilar Sdaya Bagaimana Sumber Daya Manusia Itu Yang Unggul Itu Mampu Yang Kompeten Yang Unggul Itu Mampu Dan Hadir Menjadi Pengelola Instrumen Teknologi Yang Dampu Memberikan Kita Banyak Kemudahan Dalam Pengelolaan Next Dulu Ini Arahan Perpres 27 Tadi Pendetailannya Jadi Dalam Pengelolaan Data Geospasial Kita Itu Punya Landasan Perpres 27 2014 Disini Disampaikan JIGN Atau Jaringan Informasi Geospasial Nasional Adalah Suatu Sistem Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Geospasial Secara Bersama Tertib Terukur Dan Terintegrasi Seperti itu Dan Berkesindambungan Serta Berbudaya Untuk Definisi Simpol Jaringannya Adalah Sebenarnya Hadirnya Pertukaran Data Pentabulasi Data Secara Terintegrasi Saya Next Dulu Nanti Bisa Dibahas Lagi Kemudian Bagaimana Tentak Dari Turunan Undang-Undang Terus Ada Perpres Terus Mungkin Nanti Ada Pergu Perda Dan Ada MOU Bentuk Bagaimana Provinsi Jawa Barat Melakukan MOU Baik Dengan BPS Dan Dengan Kementerian Lembaga Lainnya Seperti ini Misalnya Saya ambil Contoh Kutipan Dengan Lapan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional Jadi Bentuk Kerjasamanya Itu Untuk Data-data Penginderaan Jauh Disini Saya kutip Pasal Satu Dan Pasal Dua Saja Untuk Bertujuan Mengembangkan Dan Memanfaatkan Potensi Daerah Pengelolaan Pelayanan Dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Untuk Mendukung Program Pembangunan Di Jawa Barat Yang kedua Memperkuat Ketahanan Nasional Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Termasuk Bagaimana Nanti Teknologi Mampu Memberikan Kita Informasi Dan Analisis Tentang Pemanfaatan Lahan Daya Dukung Lingkungan Alifungsi Lahan Yang Sangat Dinamis Di Provinsi Jawa Barat Dan Lain-lain Kemudian Di Pasal Tiga Ruang Lingkung Kesepakatannya Adalah Peningkatan FSDM Penelitian Pengembangan Perekayasaan Pemanfaatan Bidang Sains Dan Turunan Lainnya Next Nah Next Nah Ini adalah Rancangan Arsitektur Teknis Satu Data Jawa Barat Yang Untuk Satu Peta Jawa Barat Juga Tidak Berbeda Jauh Sebentar Nah Jadi Di sana Ada Beberapa Tipe Pentabulasian Data Atau Database Berbagai Supporting Untuk Data Misalnya Dalam format Excel JSON CSV SVG Kemudian Untuk Data spasialnya Ada SHP DWG Dan Lain-lain Kemudian Nanti Ditampung Dalam Satu Warehouse Data Storage Dan Apabila Datanya Sudah Layak Dan Memenuhi Kaedah-kaedah Data Baik Data Tabular Maupun Data Spasial Maka Akan Outputnya Itu Dalam Bentuk Map Service Seperti Itu Pada Saat Launching Kebijakan Satu Petah Itu Kantor Sub Kepresidenan Itu Menyampaikan Bahwa Kedepan Konsep Berbagi Pakai Data Itu Bukan Lagi Menyalin Tapi Melalui Web Service Get API Seperti Itu Jadi Bukan Konsep Menyalin Data Tapi Konsepnya Itu Adalah Menyalin Service Service Yang Di Output Yang Dikeluarkan Next Dulu Nah Ini Sebagai Pengantar Saja Jadi Salah Satu Tools Atau Instrumen Yang Dimiliki Oleh Provinsi Jawa Barat Untuk Mendukung Berbagai Rencana-rencana Di Jawa Barat Yang Sifatnya Strategis Itu Menggunakan Teknologi GIS Baik Alat Maupun Teknologinya Misalnya Alatnya Itu Kita Menggunakan Software Menggunakan Arjis Tableau Kemudian Database Kita Menggunakan Navicate PostGIS PostGIS Terus Kita Juga Untuk Berbasis Web Itu Menggunakan RG Server Kemudian Open Sourcenya Menggunakan Map Server Nah Ini Sebenarnya Hanya Gambaran Saja GIS Adalah Suatu Perangkat Untuk Melakukan Koleksi Penyimpanan Pengelolaan Menganalisis Menyajikan Data Spasial Yang Bergeoreference Dan Berbasis Teknologi Komputer Seperti Itu Jadi Di Sini Kita Lihat Data Yang Bisa Di Overlay Atau Digabungkan Adalah Data Pengendian Jauh Imagery Kemudian Data Tabular Kemudian Data Spasial Factor Kemudian Dukung 3D 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 Real Real Time IOT Big Data Dan Lidar Next Dulu Nah Kemudian Tantangan Apa Yang dihadapi Oleh Kita Bersama Dalam Pengelolaan Data Spasial Ini Yang pertama Adalah Sumber Pembuat Data Sumber Pembuat Datanya Itu Terkadang Berbeda-beda Tidak Seragam Salah Satu Sumber Data Itu Juga Kita Punya Kendala Pada Bukan Kendala Tantangan Adalah Tentang Metadata Tadi Seperti Amanat Undang-Undang 4 2011 Jadi Metadata Adalah Data Yang Menjelaskan Karakteristik Dan Riwayat Jadi Setiap Data Itu Harus Dijelaskan Dia Dibuat Kapan Kemudian Diremajakan Setiap Berapa Periode Sekali Seperti Itu Kemudian Bagaimana Pemanfaatannya Kemudian Siapa Pengelolanya Dan Lain-lain Kemudian Metode Pembuatannya Seperti Apa Terus Sistem Koordinatnya Yang Digunakan Seperti Apa Seperti Kita Ketahui Untuk Data Spasial Atau Data Geospasial Di Provinsi Jawa Barat Itu Dalam Sistem Proyeksi UTM Itu Terbagi Dua Untuk Zona 48 Sorge Dan Zona 49 UTM Itu Sekedar Mengingatkan Adalah Universal Transfer Mercator Atau Satuan Jarak Tipe Data Ada yang PDF Ada yang DWG Untuk AutoCAD Ada Save File Ada Excel Dan Next 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 Ini hanya Untuk Informasi Kebutuhan Pengembangan Saja Jadi Bagaimana Nanti Data Ini Setelah Berhasil Ditabulasikan Itu Dibuat Strukturnya Secara Rapi Dalam Geodatabase Ini Kita Nanti Kita Bahas Lagi Next Ini Juga Sama Jadi Setelah Datanya Terus Terus Struktur Dengan Baik Misalnya Ini Adalah Contoh Struktur Yang Ada Pada Arjis Jadi Misalnya GDB Kemudian Nanti Bisa Di Multiple Access Kemudian Outputnya Nanti Bisa Diselaraskan Dengan Platform Lainnya Arjis Juga Bisa Berfungsi Sebagai Pengelolaan Untuk Kebutuhan Desktop Misalnya Petayang Cetak Kemudian Sebagai Pelengkap Lampiran Dalam Paparan Dan Kebutuhan Untuk Web Service Dalam Bentuk Web Service Next dulu Nah Seperti tadi Disampaikan Untuk Bentuk Implementasi Dari Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Atau LAPAN Adalah Tentang Pentabulasian Data Penginderaan Jauh Data Penginderaan Jauh Seperti yang Tampil Ini adalah Library Library Pengrekaman Data Penginderaan Jauh Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Lanjutkan Bisa Dilanjut Ibu Moderator Baik Pentabulasian Ini penting Karena Mengingat Alifungsi Lahan Itu Sangat Dinamis Terutama Alifungsi Lahan Dari Kawasan Vegetasi Kawasan Hutan Kawasan Vegetasi Kawasan Perkebunan Menjadi Lahan Pemukiman Menjadi Lahan Bangun Ini Yang Kemudian Apabila Tidak Dievaluasi Dan Dipetakan Kita Akan Mengalami Banyak Kendala Seperti Itu Maka Perencanaan Yang Baik Dan Sifatnya Strategis Kita Perlu Mempunyai Data Time Series Wilayah Provinsi Jawa Barat Maupun Wilayah Manapun Untuk Kemudian Kita Mampu Mengukur Sejauh Mana Keberhasilan Pembangunan Dan Wilayah Mana Saja Yang Masih Memiliki Daya Dukung Lingkungan Yang Baik Seperti Itu Dilanjut Ini Hanya Informasi Detail Jenis Citranya Next Dulu Juga Sama Tanggal-tanggal Perekaman Next Nah Di Jawa Barat Itu Memiliki Dua Garis Tepi Perairan Atau Garis Tepi Perairan Yaitu Jabar Utara Jabar Selatan Halo Halo Ya Pak Masih Nyambung Baik Di Jawa Barat Itu kita punya Dua wilayah Garis tepi Perairan Sangat strategis Baik di wilayah Utara Maupun di wilayah Selatan Evaluasi ini Sangat penting Visualisasi Data penginderaan Jawa Sangat penting Guna Menghitung Sebenarnya Berapa luas Wilayah Provinsi Jawa Barat Apabila Dilihat Dari Data Penginderaan Jauh Baik Ketika Kondisi Air Laut Sedang Pasang Maupun Sedang Surung Ketersediaan Data Di Jawa Barat Yang Didukung Oleh 8 Apa saja Yang pertama Resolusi Yang Sangat Tinggi Ada Playdice Dois Woodview Spot 6 Spot 7 Dan Citra Lenset Untuk Data Mosaik Yang Sudah Tersedia Utus Provinsi Jawa Barat Atau Meng-cover Wilayah Jawa Barat Adalah Data Spot 7 Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Evaluasi Tutupan Lahan Kemudian Bisa Untuk Evaluasi RTRW Dan Untuk Citra Yang Resolusinya 0 Atau Setengah Meter Itu Bisa Untuk RDTR Dan Yang Lain Next Dulu Ini Jenis citranya Next Dulu Nah Provinsi Jawa Barat Menggunakan Tools Itu Mampu Mengolah Data Pengindiran Jauh Secara Mandiri Seperti Yang Ada Di Sebelah Kiri Saya Itu Resolusinya Masih Pecah-pecah Sedangkan Yang Sebelah Kanan Dengan Menggunakan Dan Memanfaatkan Teknologi Dan Alat Kita Mampu Memvisualisasikan Data Pengindiran Jauh Secara Baik Jadi Yang Sebelah Kiri Saya Itu Data Sebelum Diolah Data Pengindiran Jauh Sebelum Diolah Kemudian Dengan Memanfaatkan Teknologi Dan Alat Kita Mampu Memproses Data Pengindiran Jauh Sehingga Hasilnya Baik Seperti Pada Sebelah Kanan Saya Nah Data Pengindiran Jauh Ini Sangat Penting Seperti Tadi Sudah Disampaikan Untuk Mengevaluasi Bagaimana Ketersediaan Data Dan Kersediaan Keruangan Aspek Keruangan Di Jawa Barat Sejauh Apa Next Dulu Nah Data Spasial Juga Mampu Memberikan Kita Informasi Bagaimana Kita Berupaya Untuk Meminimalisir Soal Atau Permasalahan Konflik Keruangan Seperti Yang Di Sebelah Kanan Saya Ini Ada Overlap Atau Tumpukan Area Wilayah Sawah Tadah Hujan Atau Delineasi Sawah Tadah Hujan Yang Delineasi Warna Hijau Kemudian Haguna Usaha Nah Kedepan Ini Diharapkan Mampu Diminimalisir Dan Dihilangkan Pemanfaatan Dan Penggunaan Lahan Yang Tumpang Tindih Seperti Ini Bapak Dan Ibu Next Kemudian Data Pengindiran Jauh Menggunakan Tools Dukungan Teknologi Juga Mampu Memberikan Kita Informasi Zona Mana Saja Yang Masuk Kawasan Limitasi Termasuk Kawasan Bencana Maupun Kawasan Potensi Yang Mampu Memberikan Kita Perencanaan Yang Sifatnya Strategis Misalnya Ini Adalah Patahan Lembang Jalur Patahan Lembang Adalah Jona Limitasi Karena Disitu Terdapat Gerakan Atau Wilayah Rawan Gerakan Tanah Seperti Itu Ini Adalah Patahannya Yang Dibuat Warna Kuning Memanjang Tersebut Dan Yang Warna Magenta Itu Adalah Batas Administrasi Nanti Kita Lihat Lagi Next Dulu Kemudian Data Pengeran Jauh Juga Bisa Untuk Memetakan Perencanaan Infrastruktur Kelistrikan Sebaran Lokasi Wisata Terus Sebaran Aset Next Dulu Kemudian Ada Peta Rawan Longsor Seperti Apa Kemudian Kawasan Lindung Tadi Data Spasial Juga Untuk Terus Mengevaluasi Ketersediaan Kawasan Lindung Kita Sejauh Mana Terus Untuk Jona Limitasinya Adalah Sebaran Gunung Api Next Dulu Nah Ini Juga Data Spasial Mampu Untuk Mendukung Evaluasi Ketersediaan Lahan Seperti Yang Tadi Disampaikan Bagaimana Tools Yang Digunakan Dan Teknologi Yang Tersedia Mampu Lebih Memberikan Informasi Kepada Kita Semua Tentang Informasi Yang Lebih Cepat Dan Akurat Next Kemudian Ini Adalah Wilayah Das Citarum Pada Peta Skala Besar Next Dulu Ini Juga Sama Seperti Yang tadi Disampaikan Kita Memerlukan Data Pengindiran Jauh Yang Sifatnya Time Series Agar Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Sebenarnya Data Kita Itu Secara Time Series Ketersediaan Seperti Apa Dibawakan Ada Target Ada Capaian Dari 2010 Sampai 2018 Ketersediaan Masing-masing Jenis Jenis Lahan Dan Batas Administrasinya Dibulai Masing-masing Seperti Apa Next Dulu Tools Juga Mampu Memberikan Kita Informasi Bagaimana Terdapatnya Duplikasi Data Bapak Dan Ibu Data Memang Dewasa Ini Sudah Menjadi Aset Yang Sifatnya Strategis Jadi Ketika Kesadaran Akan Menjadikan Data Sebuah Aset Dalam Pembangunan Maka Kita Mesti Memanfaatkan Teknologi Sebagai Instrumen Untuk Mengetahui Informasi Informasi Yang Lebih Cepat Dan Akurat Seperti Ini Yang Deliniasi Batas Administrasi Berwarna Magenta Misalnya Ini Prajawi Nangun Pulon Ini Adalah Duplikasi Duplikasi Batas Administrasi Desa Pada Kecamatan Kali Wedi Kemudian Kode Atributnya Disitu Lengkap Ada Kode Kecamatan Kode Desa Dan Kode Kabupaten Kotanya Nah Data Ini Mampu Memberikan Kita Informasi Ketika Misalnya Kita Contoh Akan Memberikan Bantuan Dengan Kita Mengetahui Kode Wilayahnya Kita Akan Lebih Tepat Sasaran Karena Kalau Misalnya Kita Menggunakan Nama Bukan 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 Kode Kode Unik Misalnya Kecamatan Sukamulia Berapa Banyak Kecamatan Sukamulia Di Provinsi Jawa Barat Seperti Itu Maka Untuk Mengetahui Lokasi Yang Lebih Akurat Dan Menghindari Kesalahan Maka Kita Memanfaatkan Teknologi Untuk Mencapai Target Yang Lebih Akurat Dan Tepat Sasaran Ini Adalah Desa Kantong Di Indramayu Desa Kantong Itu Adalah Dua Desa Yang Berbeda Wilayah Administrasi Tapi Penamaannya Sama Seperti Itu Dan Ini Memang Ada Di Lapangan Next Dulu Pak Cil Maaf Pak Esto Mengingatkan Tinggal Dua menit Lagi Oke Dua menit Lagi Next Lagi Next Lagi Nggak Terasa Ibu Moderator Mohon Maaf Kemudian Ini Juga Sama Petah Terus Next Lagi Ini Next Lagi Nah Kemudian Untuk Kebijakan Satu Petah Seperti Apa Ini Adalah Bentuk Penggunaan Teknologi Dalam Bentuk Web Beberapa Petah Yang Kemudian Diselaraskan Next Di Setiap Perangkat Daerah Di Provinsi Jawa Barat Itu Kita Sudah Berikan Akun Untuk Sama-sama Berkontribusi Mentabulasikan Data Geospasial Maupun Data Tabular Next Ini Adalah Bentuk Web Service Atau Yang Tadi Disebut Get API Jadi Ini Yang Diberbagi Pakaikan Bukan Disalin Datanya Tapi API Yang Disalin Next Ini Bentuk Integrasi Jadi Ini Adalah Provinsi Jawa Barat Yang Di Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Saya Adalah Pusat Jadi Ketika Apapun Yang Kita Tampilkan Di Provinsi Maka Pusat Akan Mengambil Service API Untuk Kemudian Di Integrasikan Jadi Ini Adalah Salah Satu Bentuk Konsep Integrasinya Next 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 Nah Ini Bentuk Pendampingan Terhadap Kabupaten Kotanya Jadi Kita Melengkapi Apa Yang Masih Kurang Dari Kabupaten Kota Next 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 Nah Ini Adalah Bentuk Overlapping Jadi Yang Pertama Adalah Data Pengindiran Jauh Next Kemudian Tampil Batas Administrasi Wilayah Next Lagi Kemudian Ini Adalah Sebaran Lokasi Wisata Yang Ditabulasikan Di Pemprov Kemudian Ini Yang Ditabulasikan Di Kabupaten Kota Next Lagi Kemudian Bagaimana Ketersediaan Air Kemudian Bagaimana Kesiapan Infrastruktur Jalan Dan Wilayah Wilayah Strategis Itu Mana Saja Yang Masuk Zona Merah Zona Merah Itu Adalah Disitu Zona Rawan Tsunami Ini Daerah Pengandaran Jadi Data Spasial Yang Di Overlap Akan Mampu Memberikan Kita Informasi Yang Sifatnya Strategis Untuk Pengambilan Kebijakan Next Dulu Next Lagi Baik Kesimpulan Satu Menit Saja Next Pertama Pertama Mentabulasikan Data Pengindiran Jauh Secara Time Series Dua Memastikan Ruang Tabulasi Yang Cukup Untuk Menyimpan Semua Data Data Yang Ada Tiga Melaksanakan Pendampingan Secara Konsisten Terhadap Kabupaten Kota Dan Perangkat Daerah Empat Menyempurnakan Penyusunan Basis Datanya Kelima Terus Berinovasi Untuk Menjawab Kebutuhan Pentabulasian Pengelolaan Dan Pemanfaatan Terkait Data Dan Teknologi Demikian Ibu Moderator Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Pemaparan Dari Provinsi Jawa Barat Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Ibu Moderator Baik Pak Terima Kasih Telah Membagi Informasi Dan Ilmunya Tentang Bagaimana Sistem Dan Teknologi Yang Berjalan Saat Ini Yang Digunakan Di Jawa Barat Terima Kasih Pak Estol Memang Sangat penting Sekali Sinkronisasi Antara Peraturan Perundang-Undangan Dan Teknologi Yang Digunakan Sehingga Nanti Data Atau Output Hasil Olahannya Itu Digunakan Sebagai Penunjang Kebijakan Jawa Barat Atau Daerah Lainnya Kemudian Next Saja Untuk Pemateri Selanjutnya Nah Ini Tentang Peran Teknologi Digital Antara Manfaat Dan Ancaman Bagi Perkembangan Sektor Usaha Jasa Konstruksi Nasional Yang Akan Dibawakan Oleh Bapak Saiful Bahri Zain Selamat Siang Pak Saiful Siang Terdengar Tidak Terdengar Pak Jelas Terima Kasih Telah Meluangkan Waktunya Pak Saiful Saya Akan Membacakan Dulu Profil Dari Pak Saiful Nama Langkah Bapak Saiful Bahri Tempat Tanggal Lahir Subang 14 Agustus 72 Kemudian Pekerjaan Kegiatan Saat Ini Direktur Utama PT Zain Bahera Kemudian Komisaris Utama PT ZB Multimedia Kemudian Komisaris Utama PT ZB Tokoro Zawa Motor Betul Ya Pak Ya Tanpa Berlama-lama Lagi Untuk Bapak Saiful Bahri Silahkan Untuk Menyampaikan Materinya Pak Baik Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Selamat siang Dan juga Kam Gusroni Insya Allah Semuanya Sedang Dalam Kesempatan Kali ini Materinya Hampir Sama-sama Hampir Mirip-mirip Berkutat pada Teknologi Digital Digital Di era 4 Memang Teknologi Itu Bisa Menjadi Apapun Untuk Diri Kita Untuk Masyarakat Bisa Menjadi Makhluk Yang Menakutan Bisa Menjadi Teman Yang Baik Menyenangkan Itulah Teknologi Sehingga Masyarakat Kita Pun Yang Saat ini Yang Yang Ada Di Indonesia Respondnya Cukup Baik Terhadap Teknologi Yang Sekarang Ada Yang Kita Terima Sampai-sampai Saking Akrabnya Kita Dengan Teknologi Kita Tidak Misa Lepas Dari Teknologi Setiap Hari Mau Tidur Bangun Tidur Mimpi Mimpinya Mimpi Teknologi Saking Akrabnya Sampai-sampai Kita Marahan Sama Istri Nulisnya Itu Ditulis Di Status Itu Saking Akrabnya Padahal Ngobrol Aja Sebenarnya Karena Satu Rumah Karena Kita Sudah Sangat Familiar Dengan Teknologi Marahan Sama Istri Aja Marahan Sama Teman Aja Kita Nulis Marahan Itu Di Status Itulah Teknologi Ancaman Ngomok Yang Menakutkan Itu Buat Siapa Teknologi Buat Orang Yang Sudah Bisa Berada Cukup Melalahkan Memang Kalau Kita Mengikuti Perkembangan Perkembangan Teknologi Seperti Era Industri Belum Lagi Kita Masih Belajar Di Era Industri 1.0 Sudah Keburu 2.0 Terus Baru Aja Kita Mempelajari Yang Di 2.0 Kita Sudah Loncat Lagi Pada 3.0 Nah Sekarang 3.0 Kita Itu Belum Hatam Betul Hanya Sebagian Orang Sebagian Kelompok Sebagian Individu Yang Memahami Itu Dan Yang Menjalankan Itu Kita Lagi Datang Lagi Yang Baru Sekarang Ini 4.0 Penting Memang Kepala Kita Kalau Kita Tidak Mampu Beradaptasi Tapi Apalah Daya Kalau Kita Tidak Beradaptasi Pasti Kita Akan Tergerus Selama Teknologi Pilihannya Cuma Dua Kita Mau Ngikuti Terus Beradaptasi Dan Adaptasi Yang Begitu Sangat Cepat Kita Ikuti Atau Kita Tidak Sama Sekali Menggunakan Teknologi Pilihannya Cuma Dua Kalau Setengah Setengah Tidak Bisa Nah Sekarang Era 4.0 Kita Masih Terus Berkutat Di 2.0 Kita Kalah Bersaing Produknya Kalah Bersaing Kecepatannya Kalah Bersaing Karena Hakikat Dari Teknologi Itu Sebenarnya Mempercepat Yang Lambat Yang Tadinya Lambat Bisa Jadi Cepat Memudahkan Yang Sulit Bayangin Tadi Itu Untuk Melihat Daerah Posisi Pantai Selatan Sampai Pantai Utara Itu Kalau Tidak Menggunakan Teknologi Kudung Jek Jrek Kudung Pake Motor Jauh Kudung Dengali Kondisi Diritu Surut Atau Tapi Teknologi Bisa Kelihatan Itu Posisi Sebelah Kanan Posisi Pantai Selatan Atau Pantai Utara Dalam Posisi Pasang Atau Tidak Kalau Enggak Pake Teknologi Itu Lihat Pengen Lihat Itu Peleret Atau Pada Larang Hujan Itu Harus Ngelihat Kesana Dulu Tapi Kalau Pake Teknologi Nah Orang Reka Bandung Dilihat Dari Teknologi Dari Situ Dari Teknologi Informasi Ah Hujan Naik Motor Berarti Kudu Pake Jacket Tapi Kalau Tidak Pasti Banyak Kecepatan Kehujanan Orang Kudung Ngelewat Ngel Akar Kenyawa Hujan Nah Itulah Kelebihannya Dari Teknologi Memudahkan Yang Kulit Terus Juga Menjauhkan Yang Ngeket Kan Semuanya Menjadi Terasa Deket Jadi Yang Jauh Jauh Tapi Teng Salah Mendekatkan Yang Jauh Tapi Mendekatkan Yang Jauh Tapi Teng Salah Menjauhkan Yang Dekat Kita Juga Tanpa Sadar Ketika Kita Berkumpul Nah Orang Teman Kita Di Sumatera Teman Kita Di Kalimantan Teman Kita Terasa Dekat Kita Bisa Ceting Kapanpun Bisa Jum Kapanpun Bisa Video Kapanpun Tapi Kita Juga Merasa Jauh Dengan Orang Orang Sekitar Kita Itulah Teknologi Tapi Lagi-lagi Tergantung Bagaimana Kita Memerangkan Teknologi Terus Mefektifkan Dan Menefesiensi Efektif Efesiensi Dari Teknologi Itu Memang Sangat Terasa Tadi Sudah Sudah Mulai Dari Amerika Sampai Terutama Di Dunia Jasa Konstruksi Kalau Teman-teman Semua Yang Hadir Disini Ada Yang Sering Ikut Pelelangan Di Pemerintahan Daerah Dulu Itu Di Tahun 2010 2009 2008 2005 2005 2008 Dari Proses Pelelangan Sudah Sangat Berbeda Waktunya Sudah Ramah Itu Butuh Kertas Yang Banyak Untuk Memasukkan Penawarannya Dimasukin Salah Satik Nge-print Kertas 75 Nge-print Kertas Nge- Sebab Begitu Lelang Penawaran Pulantaran Ayah Nungunan Otak Nadi Nihukan Supaya Bisa Takut Takut Kalau teman-teman Yang hadir Itu Ada Yang Bekerjasama Dengan Projek-projek Yang Dari Pemerintahan Daerah Proses Lelangnya Seperti Itu Sebelum Adanya Proses Pelelangan Secara Elektronik Akhir LPS LPS 3.0 Diajar Tilu Titik Kosong Tilu Titik Tijik Titik Tilu Titik Tilu Diajar Karena Bisa Baru Bisa Kita Mempelajari Bagaimana Caranya Kita Pelelangan 3.3 Sudah Ada Lagi 3.6 Baru Muncul 3.6 Baru Juga Belajar Kursus Tengah Tengah Sekal Warni 4.0 Nah Ini Yang Terbaru Itu 4.3 Yang Dari LPSE Menjadi SPSE Itu Dari Proses Pelelangan Tapi Penghematan Yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Kecepatan Waktunya Bisa Lebih Terus Bisa Lebih Terbuka Siapapun Bisa Mendaftarkan Diri Untuk Lelang Pekerjaan Tersebut Terus Yang Ketiga Juga Sudah Menghemat Kertas Menghemat Biaya Yang Ketiga Kita Tidak Bertemu Bertatap Muka Dengan Panitia Lelang Karena Semuanya Dengan Sistem Elektronik Jadi Istilah Diri Tiga Bahaya Tidak Ada Lagi Kita Lelang Kita Sudah Perin Banyak Banyak Dibukus Dibukus Pakai Mab Sudah Begitu Tebel Dimasukin Ke Kotak Tidak Bisa Dimasukin Ke Kotak Karena Kotak Diniukin Sama Orang Yang Pengen Menang Kalau Sekarang Tidak Ada Lagi Istilah Seperti Itu Semuanya Terbuka Semuanya Bebas Dan Bisa Lebih Cepat Lebih Efektif Lebih Efesien Itu Dalam Proses Pelelangan Belum Lagi Dalam Proses Pekerjaan Dalam Proses Pekerjaan Kan Tadi Sudah Dibilaskan Ada BIM 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 Itu Kayak Model Tapi Menurut Saya Itu Sebenarnya Sistem BIM Juga Sekarang Lagi Trend Di Kita Itu 3D Di Luar Negeri Luar Dewa Orang 3D Oke Karena Perusahaan Perusahaan Besar Karena Perusahaan BUMN Perusahaan Perusahaan Suasai Yang Besar Di Luar Negeri Luar Dewa Pokok Ibarat Tukang Ngecor Karek Diajar Roskam Baru Belajarnya Roskam Sudah 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 Lahir Lahir Konkret Apa itu Sekreder Buat Ngeratain Kan Kalau Di kampung Itu Dulu Pekerja-pekerja Itu Untuk Ngeratain Rigit Itu Konkret Itu Kan Diroskam Baru Juga Belajar Benar Ini Ngeroskam Sudah Keluarlah Itu Teknologi Konkret Sekreder Diajar Melih Alat Terus Keluar Dwi Terus Berbeda Dwi Terlebih Canggih Dwi Baru Juga Kita Beli Belanja Keluar Lagi Terower Jadi Memang Harus Adaptasi Harus Terus Jadi Kalau Mau Enggak Sekalian Kalau Iya Sekalian Cuma Ada Konsekuensi Jadi Memang Bagi Siapapun Bagi Kita Semua Entah Di Perusahaan Yang bergerak Di Teknologi Informasi Atau Di Biasa Kondruksi Atau Juga Di Pemasaran Dlain Sebagainya Itu Semuanya Kalau Kita Tidak Mengadaptasikan Diri Itu Akan Terasa Delam Seperti Apa Seperti Itu Pada Tahun 90 Itu Ada Istilah Apa Disebut Puka Puka Itu Istilah Yang Digunakan Oleh Militer Di Tahun 90 Itu Ketika Berbicara Tentang Persoalan Medan Perang Yang Dalam Medan Perang Tapi Pengetahuan Dan Informasi Tentang Medan Perang Dan Kekuatan Musuhnya Sangat Terbatas Sehingga Ketika Kita Masuk Pada Medan Perang Itu Satabrang Kalau Bahasa Sudah Satabrang Satabrang Dihajar Sehingga Itu Terkenal Dengan Fogwar Perang Kabut Jadi Perang Anut Kekuatan Musuh Sabaraha Dibulah Dinyayah Bukit Diman Ayah Parit Pasukannya Sabaraha Terus Senjakan Anawan Ibaratnya Seperti Itu Ketika Kita Tidak Berkemampuan Tidak Punya Kemampuan Dan Berkemampuan Untuk Beradaptasi Kapahum Ya Can Angges Nu Anjar Des Datang Dan Itu Di semua Aspek Termasuk Di Pertanian Di Teknologi Informasi Di Bisnis Informasi Atau Jasa Konstruksi Jadi Kapahum Seperti Contoh Modali Pertanian Nah Kita Jawa Barat Penduduknya Banyaknya Petani Masyarakatnya Diantaranya Petani Masyarakatnya Anu Tanur Des Awal Anu Dibuat Des Awal Mesin Can Datang Kapahum Ayo Mesin Des Datang Anu Bisa Ngoperasikan Nana Can Bisa Itu Jawa Barat Itu Salah Satu Bukan Haja Di Semuanya Seperti Itu Makanya Karena Kondisi Kapahum Nah Yang Mungkin Yang Dimaksud Itu Kalau Manfaat Semua Teknologi Itu Akan Sangat Bermanfaat Seperti Apa Yang Disebutkan Tadi Oleh Bicara Bicara Tapi Ancaman Yang Serius Bagi Superdaya Secara Individu Ataupun Kelompok Ataupun Masyarakat Secara Luas Yang Tidak Mampu Mengadaptis Dik Nah Itu Itu Ancamannya Seperti Itu Karena Ancaman Ancaman Teknologi Yang Bagi Masyarakat Atau Kita Semua Yang Tidak Mampu Mengadaptis Dik Itu Ancamannya Akan Sangat Serius Itu Bikin Cepat Mati Sebenarnya Sebab Tenggar Kalongan Bahasa Orang Tenggar Kalongan Itu Seperti Itu Jadi Apalagi Yang belum Disampaikan Semuanya Sudah Tersampaikan Dan Waktunya Sudah Tinggal Dua Menit Lagi Dua Menit Kesimpulannya Kesimpulannya Adalah Bahwa Semua Teknologi Itu Untuk Mempercepat Memudahkan Menefektifkan Dan Menefesien Terutama Untuk Usaha Di bidang Jasa Kondruksi Bahwa Agar Tetap Semuanya Kita Mengadaptasikan Diri Terutama Sama Teman-teman Dan Kita Semua Yang berusaha Khusus Di bidang Jasa Kondruksi Dengan Cara Terus Menerus Mengupdate Perusahaan Kita Dan Sistem Kita Dan Model Pinerja Kita Baik Diri Aspek Arsitek Engineering Maupun Construction Maupun Dari Sisi Kontrol Dan Kualitas Hasil Pekerjaan Terima Kasih Itu Erika Bila Hidupi Kualidayah Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Wawasan Yang Sangat Luar Biasa Sekali Pak Saya Pulbari Walaupun Saya Kurang Ngerti Bahasa Sunda Pak Tanya Sama Kang Mansur Ada Translate Di bawah Tadi Saya Muhammad Terima Baik Terima Kasih Berikut Papara Dan Kesimpulan Yang Telah Diberikan Pak Saya Hupul Mengingatkan Untuk Para Peserta Bapak Ibu Sekalian Yang Belum Mengisi Absen Bisa Klik Bit.le Absen Gis 4 Nanti Untuk Kami Proses Sertifikatnya Kemudian Untuk Bapak Ibu Yang Ingin Menanyakan Tentang Seputar Materi Yang Setelah Diberikan Dari Narasumber Bisa Isi Pertanyaan Di Bit.le Class Absen Gis 4 Begitu Selanjutnya Supaya Tidak Wasting time Kita Kita Lanjut Ke Materi Keempat Yaitu Era Baru Teknologi Instrumentasi Dan Digital Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia Yang Akan Dibawakan Oleh Bapak Busroni Arif Yanto Selaku Managing Director Leica Geosystem Selamat Sore Pak Udah Sore Sehat Ya Pak Bus Ya baik Saya Sampaikan juga profil Pak Busroni terlebih dahulu Nama lengkap Bapak Busroni Arif Yanto Beliau Alumni UGM Kemudian Kegiatan Saat ini Pengalamannya Dari 89 Sampai 91 Sebagai Technical Support Di PT Teknik Wild Indonesia Kemudian PT Diet Kotama Internusa Kemudian Pernah Bergabung Dengan Pabrikan Leica Geosystem Di PT Leica Geosystem Indonesia Kemudian Aktif Di Ikatan Surveyor Indonesia Nah Tanpa Mengurangi Waktu Langsung Saja Kita Saksikan Bersama Materi Dari Pak Busroni Silahkan Pak Busroni Kami Persilahkan Assalamualaikum Wabarakatuh Saya coba Sensor Screen Saya Ya Pak Silahkan Coba Di Share Materinya Pak Share Selamat Selamat Sore Bapak Ibu Dan Peserta Semua Dari Kiusindo Terima kasih Atas Kesempatan Bagi saya Untuk Mengisi Acara Ini Terima 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 Tadi Ada Pak Esto Dari Diskom Info Salam Kenal Mungkin Kapan-kapan Kita mampir Di sana Ya Pak Kemudian Ada Pak Erika Dari Gatensi Juga Dan Juga Pak Saiful Yang baru Saja Bikin Presentasi Yang Pakalaman Beli Di konstruksi Kali ini Tadi Ada Saya Pengen Menjelaskan Mengenai Sistem Peralatan Yang ada Di Indonesia Terutama Untuk Dari Perusahaan Kami Sesuai Judulnya Ini yang Tadi Dibacakan Miska Agak Salah Sedikit Saya Sekarang Bukan Pernah Gabung Saya Masih Di Leka Agri Sistem Indonesia Sampai Sekarang Sebagai Country Direktor Di Indonesia Dan Untuk Saat Ini Saya Ikut Develop Di Awal-awal Bukan Awal Di Tengah-tengah Ikatan Surveyor Indonesia Di Tahun 1996 Waktu Itu Dan Sekarang Masih Ada Di Sana Tapi Di Badan Sertifikasi Profesi Untuk Menjaga Kualitas Dari Jasa Surveyor Yang Ada Di Indonesia Tapi Sekarang Jadi Penasihat Saja Karena Yang Mungkin Sudah Terlalu Senior Kali Jadi Jadi Kantor Kami Ada Di PT Lekak Indonesia Ada Di Bluebird Building Di Mampang Prapatan Kalau Bapak Lewat Silahkan Mampir Bapak Ibu Di Mampang Prapatan 615 Yang gedung Bluebird Yang gambarnya Burung besar Di atas Silahkan Mampir Untuk Kita Bisa Bapak Ibu Bisa Melihat Peralatan Terbaru Indonesia Sebelum Mulai Saya Tunjukin Video Dulu Biar Dari Tadi Banyak Ngomong Saya Tunjukin Video Dulu Dua Menit Hexagon Hexagon Is A Teknology Company Unleashing The Power Of Autonomy To Measure And Improve What Industry Needs Most Productivity Efficiency Quality Lower Cost Less Waste We Believe That Industry Can Save Our World That It Can Be The Solution Instead Of The Problem And That Global Commerce Is The Path To Sustainable Planet Hexagon Is Intent On Making This A Reality By Putting Data To Work Autonomously To Measure Progress And Improve Outcomes Our Technologies Digitally Capture And Measure All Things In All Places They Position Track And Navigate Anything They Dimensionally Design Whatever You Want To Create From Facilities To Evacuation Plans Simulate Billions Of Real World Scenarios Deliver Location Intelligence About Anything Anywhere Together These Technologies Fuse The Physical World With The Digital They Empower Us To Make That Giant Leap Beyond Automation To Autonomous Because Autonomy Is Data Doing Its Best Work Yes It Will Drive Our Cars Yet It Will Do So Much More It Will Carefully Protect Our Citizens Nations Operate Complex Assets And Facilities Reliably Accurately Construct Buildings And Infrastructure Manufacture Products And Goods Intelligently Responsibly Produce From Our Minds To Our Farms Data Will Do All Of These Things Autonomously When Industry Embraces This Sustainable Outcomes Will Follow Hexagon Empowering An Autonomous Future Oke Jadi Sedikit Singkat Mengenai Background Company Kami Hexagon Itu Induk Perusahaan Laika Di Sistem Jadi Hexagon Pemilik Seluruh Aplikasi Tadi Itu Satu Group Dengan Kita Semua Jadi Solusi Dari Semua Tadi Yang Dibutuhkan Di Pembicaraan Sebelumnya Sebenarnya Kita Ada Semua Jadi Kita Bisa Berperan Hal Ini Secara Aktif Dengan Bapak-bapak Sekalian Dengan Sistem Yang Sudah Jadi Dan Siap Digunakan Untuk Historikalnya Kita Sebenarnya Ada Di Tahun 70-an Namanya Technic Will Zaman Bapak-bapak Yang Disurveying Mungkin Kenal Dengan Nama Ada Perubahan Nama Dari Will Ke Laika Kita Kasih Nama PT Dutama Internusa Di Indonesia Jadi Kemudian Di Tahun 96 Kita Form Perusahaan Sebagai Disibiter Indonesia Namanya PT Almega Geosystems Nah Di 2015 Laika Geosystems Switzerland Mendirikan Di Indonesia Dengan Nama Laika Geosystem Indonesia Menggantikan Posisi PT Almega Geosystems Yang Selama Ini Menjual Di Indonesia Nah Mengenai Informasi Teknologi Tadi Sudah Banyak Dijelaskan Intinya Sebenarnya Adalah Kita Yang Bekerja Di kantor Ada Pekerja Di Lapangan Nah Untuk Pekerja Real World Di Lapangan Kemudian Software Digital World Di Komputer Kita Zaman Dulu Seperti Cerita Tadi Di Lapangan Kadang-kadang Mereka Kerja Sendiri Di Kantor Kerja Sendiri Pake Excel Yang Di Lapangan Pake Ini Diperintahkan Pake Telepon Atau Pake Apa Tolong Kerjain Jadi Sama Sekali Tidak Komunikasi Yang Aktif Nah Sekarang Dengan Sensor Yang Digital Ini Bisa Dijembatan Yang Menggunakan Sensor Tadi Dari Desain Yang Dibuat 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 Di Lepang Sensor Sensor Tidak Teodori Total Session GPS Disto Dan Sebagainya Masuk Kelapangan Dikerjakan Di Dibuat Kemudian Untuk Balik Lagi Sebagai Reporting Apakah Progressnya Udah Sesuai Atau Belum Itu Balik Lagi Menggunakan Sensor Dicek Lagi Apa Ukuran Fondasinya Dimensi 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 Control Laser Scanner Pake Drone Kita Ada Foto Udara Kita Ada Disto Dan Sebagainya Itu Balik Ke Digital World Lagi Untuk Dicek Di Lapangan Eh Di Kantor Untuk Dicocokin Dan Kemudian Kalau Memang Yang Kurang Lagi Ini Menjadi Cycle Tapi Untuk Saat Ini Makin Mendekat Antara Real World Dan Digital World Dimana Kita Bawa Data Kantor Tadi Di Tab Kita Kita Bawa Tab Handphone Data Apapun Data Kantor Kita Bawa Kelapangan Terus Kita Ngukur Di Tab Itu Sekalian Kita Update Disitu Juga Dan Data Online Di Update Di Kantor Jadi Disitu Akan Mengurangi Lagi Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Karena Kita Benar-benar Kita Pegang Datanya Yang Ada Di Kantor Dibawa Kelapangan Dan Kita Cek Stake Out Menggunakan Total Station Menggunakan Ukuran Apapun Dicek Saya Kira Ini Saya Enggak Perlu Sebutin Terlalu Detail Bahwa Semua Kegiatan Di Industrial Di Manufacturing Di Mining Di Agriculture Mobility Building Infrastructure Cities Nation Seperti Video Saya Tadi Itu Menggunakan Pendekatan Digital World Sekarang Mungkin Dengan Sekarang Mungkin Sampai Anak-anak Kita Yang Dulu Mungkin Tidak Ngeh Tahun 90 Adalah GPS Itu Baru Pertama Kali Banyak Dikembangkan Di Tahun 90 Dikenalkan Tahun 90 Setelah Teknologi GPS Ini dimiliki Adalah Keloncatan Teknologi Dimana Orang Pemetaan Dimana Seperti Diri Sudah Tahu Lokasinya Dulu Tidak Akan Bisa Itu Sebelum Ada GPS It's Impossible Jadi GPS Teknologi Yang Luar Biasa Dan Membuat Sekarang Jadi Dunia Sangat Terbuka Jadi Sekarang Mau Minta Alamannya Pak Isto Itu Teknologi Yang Sekarang Sudah Menjadi Common Dulu Itu Harus Belajar Lama Saya Belajar Di ITB GPS Bagaimana Sekarang Anak Kecil Klak 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 Bisa Jadi Teknologi Akan Memudahkan Untuk Kondisi Sekarang Tekanan Untuk Terus Beroperasi Kewajiban Meningkatan Produktivitas Kebencikan Pemerintah Yang Makin Ketat Meningkatan Keselamatan Kerja Kompleksnya Makin Meningkat Nah Ini Menjadikan Kerjaan Bisa Bisa Overbudget Bisa Terlambat Nah Ini Yang Terjadi 8% Overbudget Terlambat Itu Menjadi Hal Yang Yang Kaman Dengan Presure Yang Ada Sekarang Nah Dengan New Normal Bagaimana Lagi Kita Mesti Ngapain Sekarang Nggak Beli Keluar Dan Sebagainya Orang Susah Berjalan Atau Bekerja Di Luar Kita Harus Saling Menjaga Jarak Dan Sebagainya Dan Ini Menjadi PR Juga Buat Kita Dan Ini Memang Teknologi Mau Nggak Mau Akan Menjadi Salah Satu Solusi Yang Harus Digunakan Jadi Dengan Situasi Limiter Workers Work At Home Seperti Sekarang Banyak Yang Kerja Di Rumah Aplikasi Regulasi Yang Berubah Working Hour Yang Dikurangin Juga Health Protocol Seperti Jelaskin Tadi Banyak Project Yang Terdelay Cashflow Juga Ngaco Additional Budget Health Protocol Risk Between Lockdown Juga Ada Lockdown Dan Decision Make Access Juga Harus Ada Decision Make Access Yang Lebih Mudah Bagaimana Caranya Nah Disini Ada Mau Nggak Mau Digitalization Menjadi Harus Dilakukan Automation Dalam Budgeting Dan Cashflow Handling Semua Harus Terorganisis Dengan Baik Terutama Kondisi Sekarang Yang Sangat Harus Teliti Nah Salah Satunya Ada Automation Automatization Atau Menggunakan Digital Atau Menggunakan Alat Yang Otomatis Misalnya Sekarang Ada Mesin Kontrol Bahwa Doser Berjalan Tanpa Surveyor Dia Tahu Mesti Meruk Berapa Lama Berapa Dalam Dia Bisa Melakukan Itu Yang Scraper Mungkin Meratain Jalan Tol Mesti Ketinggian Berapa Dia Tahu Jadi Tidak Usah Pake Surveyor Banyak Operator Satu Orang Bisa Mengerjakan Itu Menggunakan Mesin Kontrol Seperti Itu Kemudian Kebanyakan Data Cloud Base Perintah Mesin Kontrol Tidak Perlu Orang Kantor Lagi Sekarang Dia Dekati Kiri Yang Menggunakan Link Data Langsung Masih Ke Mesin Di Mesin Langsung Dikerjakan Memperpendek Jara Antara Kantor Sama Lapangan Setelah Dia Selesai Sambil Bekerja Itu Data Langsung Bisa Di Upload Ke Sana Sampai Seberapa Sekarang Dikerjakan Sudah Terupdate Jadi Disini Ada Skill Upgrade New Technology Dan Remote Analisis Sudah Terjadi Langsung Di Saat Itu Juga Nah Ini Yang Terjadi Untuk Saat Ini Yang Saya Kira Di Era Pembatasan Karena COVID Dan Sebagian Ini Nah Remote Missionary Analisis Itu Tidak Perlu Harus Saling Berhadapan Orang Lapangan Di Kantor Kantor Itu Bisa Komunikasi Menggunakan Metode Alat-alat Komunikasi Yang Ada Atau Teknologi Yang Ada Nah Dari Semuanya Tadi Kita Perlu Integration Dari Software Yang Terintegrasi Jadi Tadi Dijelaskan Yang Di Depan Jawa Barat Bahwa Sekarang Sudah Menggunakan Satu Petang Dimana Koordinat Sistemnya Sudah Satu Itu Jelas Jelas Akan Sangat Memudahkan Dengan Otomatisasi Ini Kalau Tidak Satu Koordinat Kita Kirim Orang Tolong Ke Koordinat Sekian Karena Referensinya Beda Pergi Tempat Lain Jadi Itu Harus Menjadi Satu Entah Yang Irigasi Entah BBWS Siapapun Ada Satu Koordinat Jadi Kalau Enggak Nanti Pasti Akan Ada Banyak Kasus Jelabangan Ini Saya Kira Hanya Masalah COVID Banyak Pandemi Terus Kemudian Mengintip Industri Konstruksi Menarik Unjung Normal Dan Sebagainya Itu Banyak Yang Pengawasan Proyek Konstruksi Yang Dapat Dilakukan Secara Online Itu Dipinginkan Dari Pemerintah Juga Nah Di konstruksi Lifecycle Kita Sudah Jelaskan Mengenai Awalnya Dari Capture Dari Desain Dari Konstruksi Dari Maintenance Sebenarnya Semuanya Melibatkan Semua Teknologi Pengukuran Yang Di Hexagon Di Leca Kita Memilikinya Juga Untuk Men-support Dari Seluruh Dari Lifecycle Ini Kadang-kadang Kita Lupa Yang Paling Banyak Biasanya Juga Capture Bikin Topo Setelah Didesain Dikonstruksi Maintain Itu Jarang Diukur Lagi Kadang-kadang Gitu Cuma Dihaluskan Dan Sebagainya Padahal Ternyata Banyak Juga Deviasi Di Lapangan Yang Seharusnya Kita Maintain Untuk Menjaga Safety Dari Kondisi Konstruksi Yang Ada Nah Ini Juga Smart Change Yang Tadi Dari Plan Dari Perencanaan Biasanya Bikin Veta Dan Sebagainya Kemudian Setelah Itu Dikonstruksikan Kemudian Dikonektan Antara Data Desain Ke Lapangan Setelah Itu Dilakukan Maintenance Setelah Barang Ini Atau Jalanin Selesai Maintenance Pun Harus Jadi Satu Sistem Koordinat Yang Ada Nah Bukan Secara Relatif Kebanyakan Sekarang Menurut Saya Kebanyakan Kerjaan Menggunakan Cara Relatif Dimana Jadinya Ya Kediatan Bagus Tapi Kalau Kita Kecepatan Tinggi Akan Meloncat Istilahnya Mulus Tapi Gelombang Dengan Beda Nah Kemudian Saya Kesimpulan Bahwa Digital Proses Share Information Real Time Increased Collaboration Itu Sudah Wajib Dilakukan Untuk Ini Mau Enggak Mau Ini Harus Dilakukan Dan Ini Teknologi Sudah Ada Tinggal Dipakai Aja Mengingat Ada Perlu Training Kita Arrangement Untuk Training Macam Ini Dari Beberapa Dari Kampus Bisa Dari Kita Tidak Masalah Jadi Dengan Menggunakan Era Teknologi Ini Akan Memperpendek Project Tentunya Efisiensi Reduce Kerjaan Di Lapangan Tidak Berulang Ulang Tidak Mengulang Pekerjaan Akan Mereduksi Cost Yang Cukup Signifikan Karena Dia Ngeceknya Langsung Gambar Di Lapangan Ini Kurang Langsung Di Ukur Melenceng Berapa Koreksi Langsung Selesai Tidak Dikoreksi Balik Sana Balik Lagi Kalau Jauh Selesai Nah Apa Solusi Yang Kita Punya Salah Satu Untuk Membuat Digital Adalah Antara Analog Yang Metran Seperti Bapak Sebelah Kiri Ini Dia Pake Metran Harus Dua Orang Narik Dan Sebagainya Yang Digital Kita Bapak Ini Namanya BLK 360 Baranya Kecil Saya Lot Botol Aqua Gede Itu Segitu Aja Bisa Ukur Tiga Dimensi Dengan Cepat Untuk Dimasuk Ke BIM Terutama Untuk As-Build Misalnya Setelah As-Build Kerjaan Nah Dari Situ Langsung Dilaporkan Ke Pusat Untuk Ngecek Apakah Benar Dimensi Dimensi Yang Dilakukan Disana Kalau Ada Koreksi Langsung Koreksi Dilakukan Dengan Cepat Nah Tadi Dengan Menggunakan Teknologi Digital Akan Memperpandai Karena Kalau Tidak Antara Office Dan Real Worthy Pasti Banyak Lost Information Tadi Katanya Sempit Memperkecil Lost Information Nah Apa yang Diharapkan Tentunya Kecepatan Tinggi Kualitinya Juga Tetap Dijaga Bagus Costnya Rendah Karena Tidak Berulang Bukan Mengurangi Kualitas Tapi Tetap Mengurangi Kualitas Yang Tinggi Tapi Dengan Mengefisien Prosesnya Tanpa Ada Reworks Jadi Itu Mengurangi Cost Dari Sisi Itu Nah Ini Mengenai Saya Bilang Ini Tren Pasar Ini Kelompok Yang Menurut Kami Yang Kita Lihat Dari Pasaran Bahwa Di Pasar Adalah Ada Teknologi Yang Dipakai Untuk Everyone Dari Sisi Kami Solusinya Ada Teknologi Yang Dipakai Untuk Expert Ada Yang Dipakai Secara Enterprise Atau Industry Solutions Nah Ini Contoh Untuk Yang Expert Salah Satu Namanya Multistation Yang Dulu Orang Kenal Teodolit Pertama Teodolit Tidak Ngukur Jarak Kemudian Keluarlah Teodolit Pakai EDM Jadi Teodolit Plus EDM Pengukur Jalan Elektronik Udah Seneng Banget Makanya Kemudian Jadi Satu Jadi Total Station Dimana Softwarenya Udah langsung Di Onboard Di Komputer Di Alat Ini Udah Bisa Ngitung Koordinat Udah Seneng Banget Sekarang Bisa Alat Ini Terkoneksi Dengan GPS Berdiri Dimana Saja Tanpa Titik Kontrol Pun Dia Tahu Lokasi Saya Dimana Dia Bisa Segera Ngukur Kemudian Bergerak Lagi Robotik Ini Alat Bisa Bergerak Sendiri Operator Cuma Satu Seperti Ini Orang Di Depan Ini Dia Ngukur Sendiri Alat Ditinggal Dia Bisa Ngukur Matanya Capek Melihat Prisma Disini Kesalahan Operator Kalau Belum Makan Siang Nggak Ada Jadi Operator Dilakukan Satu Orang Dan Robotik Yang Terbaru Sekarang Multi Station Dia Bisa Nyecan Tiga Dimensi Untuk Alat Total Station Ini Nyecan Berkali Titik Dan 30.000 Titik Per Detik Jadi Dia Bisa Menggambarkan Tiga Dimensi Dari Objek Yang Dia Ukur Misalnya Jembatan Jadi Alat Ini Multi Purpose Namanya Multi Station Alat Scanning Total Station Jadi Satu Nah Untuk Total Station Saja Ini Yang Biasa Bapak Gunakan Selama Ini Kita Ada Tiga Tipe Flexline Yang Kita Opening Tipe Opening Dan Ada Yang Profesional Yang Profesional Ada Auto Hight Yang Biasanya Kita Ngukur Tinggikan Pake Unting Terus Pake Mat Run Sekarang Sudah Pake Auto Hight Data Dari Sini Pun Bisa Tertransmit Langsung Pake Communication Link Ke Kantor Kemudian Lain GPS Yang Dulu Harus Tegak Sekarang Bisa Mengukur Sambil Miring Akurasinya Bagus Karena Dilengkapi Dengan IMU Dan Sebagainya Nah Ini Perkembangan Teknologi Digital Pengukuran Di Lapangan Data Collection Dari Situ Dari Controller Yang Bapak Ini Dia Bisa Langsung Kirimkan Juga Ke Pusat Data Hasil Ukurannya Nah Ini Yang Expert Lagi Yang Paling Sederhana Adalah Pengukur Seperti Handphone Tapi Bukan Handphone Ini Sebenarnya Adalah BLK 3D Dia Motret Tapi Udah Terskala Jadi Fotonya Terskala Jadi Saya Kira Kalau Dipenda Butuh Untuk Analisis Apa Itu Baliho Atau Iklan Yang Paling Cepat Ya Pake Ini Tinggal Difotoin Langsung Keukur Bisa Cek Untuk Menambahkan Apa 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 Penghasilan Bukan Pajak Penarakan Pajak Iklan Yang Saya Lihat Di Lapangan Itu Mulai Ngaco Ada Yang Jual Soto Dan Sebagain Itu Bailunya Besar Sekali Menurut Saya Tidak Indah Menurut Saya Tapi Istilahnya Kalau Itu Berbajak Jadi Mereka Tidak Boleh Masang Segede Gede Itu Jual Soto Jual Bakso Gede Gede Itu Tidak Yakin Mereka Membayar Pajak Bull Saya Yakin Itu Padahal Yang Masang Di Jembatan Penyebrang Ini Membayarnya Mahal Sekali Dan Itu Keindahan Harus Diatur Dengan Alat Ini Sangat Simple Kalau Ada Pelanggaran Cek Masuk Database Dilaporkan Dituntuh Semua Ada Fotonya Ada Ukurannya Jadi Lengkap Tidak Hanya Cara Yang Tabular Sangat Simple Jadi Hanya Diputus Saja Kemudian Ada Satu Lagi Yang Alat Kita Yang 3D Yang Tidak Menaik Kebutuhan Sekarang Tiga Dimensi Yang Tidak BIM Dari Pak Sayepul Dari RIK Jadi Kita Ada Tiga Dimensi Berupa Lesser Scanning Ada BLK 3D Dan Yang Terbaru Teknologi Sambil Begerak Mobil Scanning Ada Di Atas Mobil Nah Ini Di Indonesia Sudah Dua Pak Yang Menggunakannya Dan Digunakan Untuk Jalan Tol Selama Animasi Jadi Untuk Pemetaan Hasil Pekerjaan Jalan Tol Ini Menggunakan Sekarang Menggunakan Pegasus P2U Ini Sudah Ada Dua Di Indonesia Digunakan Dan Secara Aktif Dipakai Untuk Tol Sumatera Mungkin Satunya Dipakai Di Padang Ini Contoh Hasilnya 3D Dan Bisa Dipakai Di Oil Gas Kemudian Yang Kita Boleh Lupa Dalam Pekerjaan Konstruksi Pali Akan Melakukan Penggalian Waktu Penggali Itu Banyak Ketemu Pasti Fiber Optik Entah Pipa Gas Entah Apapun Yang Kena Denda Juga Banyak Sama Meledak Jadi What's Under Your Street Tidak Ada Sistem Untuk Mengecek Di bawah Seperti Serut Ini Misalnya Kayak Gitu Nah Ini Kan Harus Dipetakan Selama Ini Pekerjaan Penanaman Pipa Ini Belum Misalnya Tidak Men Setor Setor Map-nya Ke Pemda Atau Pemetaan Satu Peta Tadi Harusnya Mereka Setiap Penanam Itu Kalau Saya Terus Wajibin Mereka Harus Ngukur Dan Setor Berapa Dalamnya Posisi Dimana Itu Petanya Harus Detil Skala 1 1000 Atau Berupa Data Digital Yang Langsung Di Upload Di GIS Sistem Yang Ada Dipunyainya Pak Pak Aisto Tadi Harusnya Masuk Di Sana Data Ini Dan Harusnya Dilakukan Oleh Yang Menanam Menanam Objek Di Bawah Tanah Ini Daripada Kita Nyari Itu Diwajikan Setiap Penanaman Harus Men-store Data Itu Saya Kira Itu Yang Paling Simple Untuk Saat Ini Selain Kita Men-data Yang Lama Nah Untuk Yang Sudah Kelanjur Ini Ada Alat-alat Yang Untuk Mencari Seperti Ini Untuk Checking Kabel Yang Melalui Bandara Disini Di Sebelah Mana Ada Kabel Terus Kemudian Ini Juga Untuk Mendeteksi Namanya GPR Ground Penetting Radar Untuk Mencari Objek Yang Di Bawah Tadi Nah Ini Kalau Seperti Sekarang Kondisinya Kita Tidak Tahu Di Bawah Kita Ada Apa Nah Itu Harus Menggunakan Alat Ini Wajib Daripada Berdenda Sampai Milyaran Seperti Yang Bermek Contracture Yang Terjadi Jawa Timur Dan Di Beruat Tempat Di Indonesia Nah Itu Tadi Untuk Yang Construction Tapi Saya Kenalin Dikit Mengenai Alat Yang Kita Punya Namanya Airborne Ini Ini Alat Lidar Yang Kita Punya Adalah Kebanyakan Menggunakan Laika Mereka Untuk Berjahannya Dan Kita Ada Lidar Yang Bisa Batimetri Bisa Masuk Ke Air Untuk Garis Pantai Tadi Jadi Garis Pantai Itu Ada Pasang Tinggi Pasang Rendah Pasang Dan Sebagainya Dengan Menggunakan Lidar Batimetri Kita Bisa Mendapatkan Data Sampai Kedalaman 15 Meter Atau Sampai Sampai 25 Meter Dari Toponya Sampai Kebawah Datanya Lengkap Tinggal Milih Mau Pasang Air Di Ketinggian Level Berapa Kita Bisa Atur Jadi Ketinggian Air Itu Menentukan Garis Pantainya Pasang Tinggi MSL Atau Pasang Rendah Yang mana Dipakai Itu Ketentuannya Jadi Menggunakan Alat Ini Metode Ini Kita Akan Dapatkan Garis Pantai Dengan Sangat Akurat Karena Kebanyakan Sekarang Di Pantai Yang Masih Rendah Digunakan Juga Untuk Kegiatan Perikanan Jadi Itu Menjadi Bingung Juga Ini Haknya Siapa Penggunaan Lahan Kalau Kedalam Siapa Itu BPN Juga Bingung Mau Ngasih Sertifikat Atau Tidak Nah Jadi Untuk Yang Fotogrametri Kalau Dengan Foto Dengan Skala Yang Resolusi Yang Yang Tinggi Yang Pudu Pernah Di Foto Dijawab Dibandung Dari Timi TV Pernah Motret Juga Jadi Kalau Di Zoom Bisa Sampai Sedetel Ini Jadi Sampai Kotak-kotak Tegel Pun Ketahuan Sesuai Keperluan Dipakai Untuk Skala Seribu Pun Tidak Masalah Ini Untuk Yang Oblid Kita Fasad Jadi Dari Sini Kita Bisa Buat Nantinya 3D City Modeling Seperti Ini Kita Bisa Analisis Yang Lebih Dalam Lagi Kemudian Ini Video 3D City Model Untuk Apa Sebenarnya Yang Kita Penginkan Kota Besar Sudah Harus Punya Karena Banyak Orang Yang Tersesat Dimitar Gambang Bagaimana 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 Tampaknya Sayang Kermatah Alim Bagaimana Apakah Ini Tampak germs Kami Saku I I A D Apakah Fahram k籍 B기가 Saku U D di restoran ya ya ini dimana selamat menikmati Nah itu tadi yang untuk 3D kemudian untuk everyone sedikit yang di Indonesia untuk penyatuan kondensi satu peta itu sudah tersedia course namanya Continuous Operating Reference Station dimana koordinatnya itu yang memintain adalah BIG Badan Informasi Geospasial jadi seharusnya pengukuran-pengukuran di Indonesia dimanapun itu harus refer ke titik-titik tadi nah servis itu bisa dikontak di BIG untuk minta koordinatnya bisa online melalui web setahu saya gitu dan kemudian kita juga mungkin karena BIG itu sifatnya mungkin di pemerintah untuk servisnya belum begitu populer mungkin nanti ada partner swasta yang akan mengoperasikan juga sebagai reseller yang mungkin Bapak-Bapak bisa kontak reseller dengan servis yang tambahan apalah misalnya kayak gitu nah kemudian di Leka juga sebenarnya punya konten program di Amerika dan Eropa dan Indonesia belum sebenarnya ada mau proyek yang besar di tahun depan tapi sepertinya kita belum bisa masuk untuk kali ini jadi ini yang untuk everyone juga ada everyone yang bagus juga bahwa sekarang data itu tidak lagi kertas bentuknya tapi bentuknya adalah digital semua jadi mau nggak mau server ini menjadi hal yang utama nah kita software namanya luciat ini untuk mendapat analisis kalau cuma data saja berupa foto itu tidak berbunyi kan kita harus ngasih analisis data-data tambahan untuk membuat suatu keputusan dari misalnya Pak Ridwan Kamil keputusan cepat misalnya ini gimana gimana yang terbaik semua datanya terkumpulkan semua bisa dianalisis oke di sebelah sini Pak ini bisa itu bisa dilakukan kemudian interface lagi kita juga aplikasi untuk agriculture precise, railway, untuk mining, mesin kontrol, public safety itu kita juga banyak, polisi di Indonesia sekarang lebih maju dari polisi luar negeri kalau Bapak-Bapak tahu semua kecelakaan dimodelkan secara tiga dimensi dengan akurat sekali mengenalisis scanning Leica jadi mereka bikin modelnya analisisnya semua dilaksanakan secara tiga dimensi jadi ada simulasi bukan simulasi benar-benar real data dari kejadian kecelakaan di jalan nah yang lain lagi adalah structure monitoring yang juga wajib setelah selesai semua pekerjaan konstruksi saya kira simonitor salah satu surah madu, salah satunya jembatan yang lain ataupun bendungan yang sekarang sudah banyak dimonitor oleh Leica salah satunya di mana banyak sekitar ada bendungan cirata ada di segura-gura sana ada mungkin sudah ada sepuluhan bendungan yang dipantau dengan sistem online ini jadi tidak perlu ke lapangan pun tidak masalah data itu bisa di online kan ke PU pusat untuk dilihat setiap saat kalau ada sesuatu early warning saya kira closing ya bahwa dengan teknologi baru ini kita-kita ini terutama yang mungkin ya yang seangkatan saya itu karena saya itu angkatan 83 juga cukup kuno gitu termasuk rich legacy disini jadi ada new opportunities disini yang banyak-banyak anak-anak muda ini menjadi akan lebih hebat apakah ada yang dari grup lama ini menjadi jumping ke anak-anak muda sekarang gojek dan sebagainya maaf-maaf tidak nah itu menjadi pilihan lah tidak saya yakin tidak semua bisa dan disini ada challenge yang harus disatukan antara baru sampai lama yang sekarang lagi build up saat ini lagi terjadi saya kira ini dari saya terima kasih kurang lebihnya kalau ada pertanyaan nanti di akhir ya saya balikin ke Mbak Miska ya terima kasih terima kasih banyak Pak Busroni atas paparannya nampaknya ini permasalahan-permasalahan yang tadi timbul di paparan narasumber sebelumnya di dunia mapping, dunia konstruksi, perpajakan, dan lain-lain itu terjawab oleh paparannya Pak Busroni yang terdapat jadi leka itu punya alat-alat yang canggih dan bisa menjadikan segala sesuatu itu efisien teknologi itu dapat membantu mengefisienkan dari segi biaya, kemudian produksi terus disamping itu teknologi juga mempercepat suatu pekerjaan, meningkatkan kualitas hasil pekerjaan kita jadi PT Melaika ini siap membantu perangkat dan teknologi untuk mengefisienkan berbagai macam pekerjaan seperti itu, kemudian nextnya mungkin kita ke sesi Q&A kita share pertanyaan-pertanyaan sudah masuk dari keserta webinar kali ini dari yang pertama, ini dari Bapak Ade Ferdianto ditujukan kepada Bapak Erika Ferdinata pertanyaannya adalah di dunia konstruksi sekarang seberapa populer dan bermanfaat otomasi alat berat dalam hal ini, mesin kontrol atau mesin guidance untuk backhoe dozer power bagaimana perkembangan teknologi tersebut di Indonesia apakah bisa disebutkan perusahaan mana yang sudah mulai mengimplementasikan teknologi ini terima kasih gitu pertanyaannya Pak Erika mungkin nanti apabila narasumber lain ingin menambahkan boleh langsung jawab saja Pak Erika langsung jawab bagaimana ya Pak langsung jawab ya nanti mohon Pak Pusroni punya alatnya mungkin bisa bantu Pak ya jadi berapa waktu yang lalu itu lagi banyak yang saya share di grup WhatsApp itu ada video tentang bagaimana alat berat ini seperti beku, dosa, dan lain-lain itu menggunakan pengendali jarak jauh gitu jadi itu kan cukup cukup advance kan jadi sekarang ini ada kalau di otomotif itu sudah mulai ada self-driving car waktu itu saya pernah di-share di ITS itu ada ada self-driving car juga kemudian ITS juga bikin kapal yang misalnya tersendiri menurut saya tidak bisa terjadi dalam tempat ini kondisi ini bisa terjadi gitu kan jadi otomatisasi untuk alat-alat itu bisa terjadi karena kan tantangannya itu kan ini bisa dipakai jika operatornya mungkin lagi sedikit ya operator yang bisa operasikan misalnya misalnya ada proyek di Kalimantan tapi operatornya yang mampu di Jakarta akhirnya kan dengan pengendali jarak jauh itu semua bisa terjadi tidak kirim alatnya saya itu kontrol jarak jauh selesai itu yang saat ini juga kita lihat dengan adanya drone saat ini jadi menurut saya hal ini pasti akan terjadi dengan cepat sih kalau kita lihat drone kan jauh di mana-mana drone dulu adalah alat yang sangat-sangat jarang eksklusif kan tapi sekarang drone itu udah banyak banget drone itu jadi dengan kemajuan teknologi bisa bisa cepat sih ini cuman perusahaan mana yang sudah menggunakannya saya belum punya data valid ya untuk alat ini itu sih ini kan Mbak Miska terima kasih baik Pak terima kasih Pak Erika mungkin Pak Busroni mau menambahkan Pak ya saya kira saya pengen saya pengen tahu dari saya kan bukan praktisi di lapangan ya saya bilang Pak Erika lebih ke lapangan ya misalnya apakah mereka pakai apa tidak kalau di lekasi ada teknologi ini masalahnya tapi masih belum jalan dengan banyak lah kira-kira itu masih sangat sedikit nah sebenarnya apakah sudah menjadi hal yang umum atau enggak bukan yang remote control sebenarnya hanya guidance si operator tadi kalau untuk apa membuat paper itu keletingian siapa yang pakai string kan pakai string itu sekarang enggak pakai string lagi seperti yang Pak saya bilang untuk meratakan tadi ya beton itu sekarang enggak ada guidance-nya gitu nah itu macam-macam tapi belum terlalu banyak tapi saya pengen kalau saya sih jawaban yang perusahaan saya sudah pakai saya belum tahu cuma kalau alatnya itu di lekak ada jadi siapapun yang di sini kontraktor mana yang pengen nyoba dan sebenarnya tidak ngomong saya aja terima kasih ya terima kasih begitu Pak Ade Ferdianto jawaban dari para narasumber semoga terjawab penasarannya nanti bisa dilanjutkan di sesi lain Japri mungkin ya next ada pertanyaan dari Bapak Agus Putra Nadi ditujukan kepada Bapak Estoh Hadi Winarno pertanyaannya adalah dalam perencanaan pembangunan di daerah Provinsi Jawa Barat apakah ada peran masyarakat dalam proses perencanaan yang memanfaatkan sistem informasi geospasial kalau ada bagaimana cara koordinasi dalam menyamakan persepsi antara data dari masyarakat dan data dari pemerintah daerah seperti yang kita tahu masyarakat sendiri yang mengetahui segala potensi dan permasalahan yang ada di kawasannya begitu Pak Estoh bisa langsung di jawab Pak Estoh terima kasih Ibu Moderator yang pertama tadi Pak Busroni di beberapa slide-nya mengingatkan saya waktu muda itu ada di situ ada Theodolit ada Total Station dan lain-lain yang dulu sempat saya gunakan juga terima kasih untuk Pak Agus jadi pelibatan masyarakat atau stakeholder itu ada Pak jadi beberapa bulan yang lalu kita juga ada webinar tentang satu data dan satu peta bagaimana di situ kita berdiskusi dengan masyarakat tentang apa kebutuhannya sampai sejauh ini pelibatan yang paling besar dari masyarakat adalah terkait pemanfaatan khususnya untuk kalangan akademisi mahasiswa-mahasiswa yang sedang praktik memerlukan data data dukungan terus untuk pemenuhan komposisi pada skripsi maupun tugas-tugas itu juga ada nah bagaimana untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang ada di kawasan jadi setiap perangkat daerah itu punya tugas-tugas pokok dan fungsi misalnya terkait pemanfaatan lahan misalnya atau dinas kehutanan terkait dengan lahan vegetasi seperti itu dan turunannya terkait tata ruang ada binamarga dan lain-lain nah yang perlu dilakukan adalah bagaimana setiap kawasan itu mampu ditampilkan informasinya secara detail dan tepat seperti itu saya ambil contoh kawasan kawasan Bandung Utara kawasan Bandung Utara jadi tidak semua masyarakat itu mengetahui bahwa dia berdiri atau bertempat tinggal atau berhuni itu di kawasan zona potensi gerakan tanah potensi rawan longsor potensi apa banjir misalnya seperti itu inilah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah mengedukasi jadi mengedukasi masyarakat salah satunya itu dengan memvisualisiskan data yang sifatnya itu persuasif nah pelibatan masyarakat seperti apa nah ketika data nanti didistribusikan ke perangkat daerah kemudian perangkat daerah melakukan cross check ke lapangan nah nanti disitulah kita mendapatkan peremajaan-peremajaan informasi dan peremajaan-peremajaan data sehingga nanti data yang disajikan itu sifatnya itu lebih proven nah yang terpenting adalah bagaimana kondisi existing di lapangan itu selaras dengan regulasi yang ada seperti saya ambil contoh pemanfaatan kawasan Bandung Utara itu diatur di perda nomor 2 tahun 2016 nah disitu ada turunannya Bu Bapak Ibu semua jadi disitu diatur tentang KWT koefisiensi wilayah terbangun jadi bagaimana pembangunan ini tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan seperti itu nah terus beberapa masyarakat itu berada pada zona limitasi misalnya tadi di dalam sesar lembang sedangkan disitu diatur 250 meter harus clear di kanan seperti itu pada posisi patahannya itulah yang kemudian menjadi salah satu fungsi pemerintah untuk terus menyampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan data yang valid dengan memanfaatkan alat dan teknologi yang selatih kekinian sehingga mampu memberikan informasi yang lebih cepat seperti tadi Pak Erika dan Pak Busroni dan Pak Saipul sampaikan bahwa dengan menggunakan alat yang lebih teknologi yang kekinian itu mampu memberikan informasi yang akurat cepat dan punya daya persuasif yang baik seperti itu itu dulu mungkin baik Pak Estor jadi Jawa Barat punya teknologi dan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk menampilkan informasi-informasi yang tepat ke masyarakat begitu ya Pak ya ya nextnya ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu Darmawan ditujukan kepada Pak Saipul Bahari pertanyaannya adalah apa teknologi tepat guna terbaik untuk bidang geospasial saat ini yang bakal jadi tren masa depan apa kita tidak bakal tertinggal lagi dan kita tidak bakal tertinggal lagi ya Pak Saipul Bahari ya Bu ya langsung saja bisa dijawab Pak pertanyaannya dari Pak Wahyu Darmawan apakah ada teknologi tepat guna terbaik untuk bidang geospasial Pak yang jadi tren untuk masa depan teknologi tepat guna teknologi tepat guna ini pertanyaannya kayaknya urus untuk Pak Estho yang lebih tepatnya itu barangkali nanti Pak Pak teknologi tepat guna teknologi tepat guna hari ini hari ini sudah ada versi ini kemudian bulan depan atau tahun depan sudah ada yang baru lagi setidaknya kerucutkan tiga untuk adaptasi atau untuk penggunaan output dalam bentuk web itu yang berbahaya kita menggunakan RG server misalnya kalau bisa pakai map server kemudian untuk visualisasi yang lain yang sejenis atau yang serupa itu ada tableau data COVID misalnya di Jawa Barat seperti itu kemudian untuk visualisasi analisis bisa pakai Kibana yang open source metabase AirDAS itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan cuman yang saat ini dipakai oleh Provinsi Jawa Barat terkait visualisasi itu yang besar itu ada dua pertama ada RG server untuk pembuatan map service kemudian visualisasi lainnya itu untuk pembuatan dashboard dan lain-lain itu kita juga pakai tableau Manga Pak Busroni Pak Isto belum pakai software yang saya punya mungkin apa ya ke depan ya videonya jadi mesti dikenalin juga oke terima kasih Pak Saiful juga Pak Saiful belum kenal dari sistem ini mungkin ya mungkin karena di construction Laika ini belum terlalu banyak dikenal kemudian dipakai di high-end kalau dulu sebenarnya hampir semua pakai wheel namanya alatnya hijau total setiap teodoli tenol itu semua orang tidak ada yang enggak tahu hampir di desa-desa semua tenol untuk ngukur persil-persil yang bapak itu pakai tenol pakai kompas gitu ya cuman setelah bergerak ke depan karena banyaknya sekarang barang-barang Cina yang nyerbu di Indonesia ya biasa harganya kan seper empatnya kita jadi ngilang dari dunia itu jadi spesifik orang yang mengerti saja yang akan membeli alat kita kembali lagi untuk teknologi tempat guna yang penting tadi Pak saya bilang tadi barusan teknologi Cina itu banyak sekali atau untuk spasial pun mungkin ada ya cuman kembali lagi tergantung dari penggunaan jadi sebenarnya kalau kita gunakan adalah tentunya kalau kita untuk long term support yang jelas background support yang jelas yang bisa dikembangkan ada versi 1, 2, 3 nanti komputer Windows-nya ganti Windows jadi 7 Windows 8 nanti gak jalan Windows 10 cari komputer Windows 7 dan gak ada nah disitulah fungsinya kadang-kadang kenapa mesti membayar maintenance dan sebagainya jadi untuk ikuti teknologi tanpa harus membeli lagi yang baru nah mau gak mau harus selalu belajar dan ikuti itu dan saya kira si pembuat software ini juga akan memberikan caranya bagaimana mengikuti perkembangan yang ada jadi tentunya harus mengikuti tadi yang namanya kalau software maintenance atau CCTV itu kan harusnya ada tapi yang akan agak beda kalau menggunakan open source yang dibuat sendiri dari timnya misalnya teman-teman di kampus dari open source bikinlah software aplikasi tertentu nah disini ngunci di Windows tertentu itu biasanya jadi nanti kalau Windowsnya ganti baru itu harus di-re lagi masalahnya dipontak lagi Bapak tadi wah mohon maaf saya udah kerja di Provinsi Jawa Barat gak lagi ngurusin software jadi gak bisa ngembangin lagi jadi stuck dan berhenti itu yang terjadi jadi itu pilihan saya jadi kembali lagi kalau untuk yang long term memang dipakai untuk database pakai ArcG server itu tepat lah walaupun tidak murah juga kita punya juga yang AirDAS tadi saya punya itu Pak AirDAS terus kemudian banyak software dan sebagainya jadi untuk yang change detection dan sebagainya untuk image processing analisis itu ada di di AirDAS ada semua disitu saya kira itu yang di tempat gunanya harus sesuai dengan aplikasi aja sih menurut saya kalau dipakai untuk kontraktor secara singkat itu saya kira bisa menggunakan yang singkat saja gak masalah tapi kalau untuk yang long term kayak organisasinya Pak Resto ya tentunya harus menggunakan sesuatu yang planningnya untuk long term bukan untuk short term gitu sih terima kasih terima kasih Bapak-Bapak sekalian jadi teknologi tepat gunanya itu banyak tergantung kita itu butuhnya spek yang seperti apa dan tujuannya ingin seperti apa gitu semoga terjawab Pak Wahyu Darmawan jadi pertanyaan ada kelewatan satu ada orang nanya kamu skip gitu memang di skip mengingat waktu yang mepet Pak jadi skip satu next satu selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya ya untuk Pak Pak Musroni dari Pak Ferry Santosa pertanyaannya adalah apabila seluruh industri infrastruktur telah memakai teknologi 4.0 yang sudah berbasis komputerisasi apakah akan ada pengaruh bagi angka penambahan jumlah pengangguran di Indonesia dan apakah peluang serta tantangan bagi industri infrastruktur apabila memakai teknologi 4.0 ini Pak ini selalu ada pertanyaan kayak gini seperti zaman dulu GPS keluar pertanyaannya dulu kan kalau total station itu yang ukurkan satu orang terus yang nyaket datanya satu orang terus yang bawa prisma depan belakang dua orang jadi sopirnya satu lima kan setelah pakai GPS sendirian cuma naik motor pun bisa nah itu menjadi pertanyaan apakah dengan menggunakan GPS itu berkurang nyatanya juga tidak banyak ditambang-tambang itu seperti itu pertanyaannya waduh saya nganggur habis ini ternyata enggak karena ternyata alut pekerjaan mereka itu yang selama ini antri bisa kerjakan dengan tepat waktu sekarang atau masih aja masih kurang jadi sebenarnya pekerjaan itu banyak sekali yang perlu dikerjakan tapi dengan adanya teknologi akhirnya bisa melayani itu ini halnya sama dengan teknologi ini ya sekarang kalau kita mau mempercepat perkembangan di Indonesia mau tidak mau ya harus adopsi teknologi itu menurut saya nah apakah itu akan mengurangi mengurangi apa apa akan menambah pengangguran saya kira karena Indonesia itu gede sekali proyeknya banyak sebenarnya intinya bukan pengangguran disini harus mengedukate orang Indonesia punya knowledge yang lebih gitu ya harus belajar jadi misalnya surveyor yang tadinya bergerak dari bawah karena pengalaman saja harus ikut training dan sebagainya akhirnya dia bisa mengelola hal-hal yang lebih bagus atau lebih tinggi teknologinya akhirnya dia akan terpakai karena masih ada Indonesia Timur yang masih besar sekali yang belum tersentuh karena kebanyakan nampak tetap harus digunakan kalau Indonesia mau mengejar seperti Pak Jokowi kan sekarang minta nih tolong petakan Indonesia dalam tiga tahun ini mau menggunakan teodolit tidak akan selesai tidak mungkin selesai itu harus menggunakan teknologi yang tinggi tentunya untuk percepatan tapi turunannya nanti masih banyak jadi itu tidak asal dikhawatirkan saya kira pengangguran ini hanya sementara waktu sementara adaptasi itu terjadi saya kira tidak terjadi pengangguran untuk di mapping itu sih Mbak ya terima kasih Pak Busroni atas jawabannya semoga Pak Ferry tidak cemas atas pengangguran pengangguran yang ada harus adaptasi harus belajar terus gitu Mbak harus adaptasi mungkin masih ada waktu sepertinya kita tampilkan pertanyaan yang tadi aja ya gini dari Pak Gilang ini ditujukan kepada Pak Esto pertanyaannya adalah dengan dinamika perubahan wilayah dan keruangan yang sering terjadi menurut Pak Esto setiap berapa bulan atau berapa tahun sekali data di Jawa Barat itu perlu diupdate dan bagaimana strategi Pemprov Jabar menyikapi perubahan yang semakin masif terutama di kota-kota besar dan kawasan industri baru begitu Pak Esto saya langsung dijawab Pak ya baik terima kasih Pak Gilang jadi memang alifungsi lahan di Jawa Barat sangat dinamis terutama untuk beberapa kawasan yang sifatnya strategis Bandung Raya Bodebe Karpur kemudian di wilayah Cirebon Raya sana yang sekarang disebut wilayah Herbana nah untuk masalah updating data itu kita lihat tentang jenis materi datanya dulu nih kalau misalnya tutupan lahan itu misalnya bisa kalau untuk beberapa kawasan aja itu bisa misalnya satu tahun sekali tapi kalau misalnya untuk RTRW rencana tata orang wilayah kan memang sudah ditentukan oleh regulasi berapa tahun sekali 5 tahun sekali seperti itu jadi kita lihat dulu nih data apa kalau misalnya terkait data cuaca itu kan bisa daily gitu jadi nanti kita lihat dulu nih kebutuhan datanya seperti apa tapi yang terpenting adalah bagaimana data yang dibangun data yang dibuat itu sifatnya itu proven lengkap sesuai dengan regulasi punya dasar hukum gitu kan jadi ketika misalnya suatu saat nanti data ini ditanyakan sumbernya dari mana ini dia punya otoritas yang jelas dipegang oleh siapa ini yang kemudian akan menjadi tantangan ke depan bagaimana strategi Pemprov Jawabar menyikapi perubahan yang masif terutama di kota-kota besar nah dengan terus seperti yang tadi ditampilkan di beberapa website terus melakukan evaluasi terhadap perubahan lahan gitu salah satunya itu bisa tadi Pak Busur disampaikan bisa menggunakan data pengeran jauh bisa menggunakan foto udara foto udara juga harus tetap dikoreksi geometrinya oleh otoritasnya yaitu badan informasi geospasial bisa lewat diikat nanti ke titik GCP kemudian misalnya nanti GCPnya masih terlalu lebar bisa dilakukan perapatan dan lain-lain gitu jadi nanti bisa disesuaikan khususnya untuk Bandung Raya saya kira ya Bandung Raya terus beberapa kawasan strategis di Jabar Utara maupun Jabar Selatan itu memang terus dilakukan permajaan-permajaan data disesuaikan dengan kebutuhan tentunya dukungan teknologi gitu seperti tadi Pak Busuroni sampaikan apakah kita masih relevan saat ini menggunakan teodolit jelas tidak jadi memang perkembangan teknologi yang terus maju pesat itu harus diimbangi oleh peningkatan kompetensi dari SDM sehingga tadi untuk menghindari adanya peningkatan penganggulan jadi kan kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu itu saja mungkin Manga barangkali yang lain menambahkan terima kasih ya terima kasih atas jawabannya dan terima kasih Pak Gilang yang sudah menanyakan semoga terjawab Pak pertanyaannya saya kira cukup untuk sesi Q&A dari 5 pertanyaan yang sudah terjawab selanjutnya kita ada sesi polling mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk bisa membantu kami memberikan jawaban singkat atau hanya klik jawaban aja dari multiple choice yang ada di layar Bapak dan Ibu sekalian pertama ini apakah webinar ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan seterusnya ini mohon bantuan untuk Bapak dan Ibu klik saja di layar Bapak dan Ibu saya sampaikan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang hingga saat ini masih menyimak di live YouTube mohon maaf kalau tidak semua peserta bisa hadir karena keterbatasan kami dalam Zoom semoga yang di live YouTube bisa ikuti dengan baik juga baik sepertinya sudah selesai ya vote-nya sudah selesai oke terima kasih Bapak dan Ibu kemudian mohon bantuan juga untuk Bapak dan Ibu untuk menampilkan video atau mengaktifkan video supaya kita bisa mengabadikan sesi webinar kali ini akan dibantu mohon bantuannya untuk host agar bisa capture kita oke karena ini ada berapa ya ini ada tiga layar ya nanti kita akan tiga kali foto ya Pak dan Ibu yang pertama untuk slide satu kita foto bersama satu dua tiga yes next untuk layar yang kedua kita foto bersama satu dua tiga next layar yang ketiga ya satu dua tiga oke terima kasih persitipasinya Bapak dan Ibu kiranya waktu telah cukup molor dari rencana jadi saya sampaikan terima kasih kembali kepada para narasumber para Bapak dan Ibu peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir semoga ilmu dan wawasan dari narasumber ini dapat kita ambil dan bermanfaat bagi kita semua kemudian saya sampaikan untuk pengumuman doorpress dan e-certifikat lebih lanjut akan diinfokan melalui WA Group dan saya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan redaksi dan selanjutnya dan semoga informasi ini dapat bermanfaat di masa mendatang mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah untuk menutup acara pada sore hari ini Alhamdulillah Hirobi Alamin saya kira cukup dari saya sekian acara webinar Geosindo Interactive Series yang keempat pada kali ini semoga kita bisa ketemu kembali pada seri-seri berikutnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kembalikan co-host Terima kasih Pak Heru itu ada Pak Heru yang ikut dia Terima kasih Ikan Pak Busroni Pak Estou Terima kasih 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 Terima kasih